Mengemudikan kereta perang kristal, Kin Lai terbang turun dari Pulau Terapung. Ia melihat Sue Sazong dan praktisi bela diri Pulau Matahari Emas masih menghitung korban. Kin Lai mendarat di Pulau Matahari terbakar tempat ia berada. Banyak praktisi bela diri dari benua Scarlet Tide telah berkumpul di Pulau Flaming Sun. Kin Lai, Jing Suan dan saya berencana untuk kembali ke benua Scarlet Tide terlebih dahulu. Melihatnya datang, Song Ting Yu berkata lebih dulu. Kita sudah meninggalkan aliansi Suantian terlalu lama. Kita ingin kembali dan melihat-lihat. Di masa depan. Stealing, Kin Lai berkata, Anda akan kembali di masa mendatang, kan? Song Ting Yu tersenyum dan tidak menjawab secara langsung. Sebaliknya, dia bertanya, apakah kamu ingin aku kembali? Tentu saja, Kin Lai berkata dengan serius. Sudut bibir Song Ting Yu yang indah perlahan melengkung membentuk senyum tipis yang dengan cepat berubah menjadi senyum cerah dan gembira. Kalau begitu aku akan kembali. Sia Kin Lai hendak memanggilnya Nona Sia, tetapi tiba-tiba merasa itu tidak pantas. Dia berkata, Saudari Jing Suan, bagaimana denganmu? Lihat saja, Sia Jing Suan tidak memberikan jawaban yang jelas. Mengapa kamu tidak menunggu beberapa hari dan kemudian aku akan kembali bersamamu? Kin Lai bertanya. Mengapa kau kembali ke benua Scarlet Tide? Song Ting Yu bingung. Saya perlu mengurus beberapa hal dan bertemu dengan beberapa orang. Saya berharap dapat membawa beberapa orang kembali. Kata Kin Lai. Dalam sekejap mata, dia telah meninggalkan benua Scarlet Tide selama hampir dua tahun. Dia ingin kembali. Dia berharap untuk membawa kembali para ahli dari sekte persenjataan. Dia juga ingin bertemu teman-teman lama dan melihat Tuzi, Zhuokian, dan yang lainnya. Kami tidak terburu-buru. Kalau begitu, kami akan menunggu Anda. Song Ting Yu tersenyum manis, secerca kegembiraan terpancar di mata indahnya. Dia jelas senang bahwa Kin Lai akan menemaninya. Hu Yun dari Goldsoon Island. Dia berjalan mendekat dengan berat dari kejauhan. Dia berkata, Kin Lai, penguasa pulau pertama telah mengundang Anda dan Lang Ye. Baiklah, Kin Lai mengangguk. Di bawah bimbingan Hu Yun, Kin Lai dan Lang Ye berjalan berdampingan menuju sebuah pulau yang telah berganti nama menjadi Pulau Matahari Emas. Kin Lai menanyakan tentang korban di jalan. Hu Yun menghela nafas. Di pihak Pulau Matahari Emas, separuh dari 32 utusan pulau tewas. Liu Qingfang He, sahabat baikku, juga tewas. Su Changsheng dan Su Ji Adong, dua dari enam penegah hukum, juga tewas. Bahkan pelindung siang si terluka parah. Sepertiga dari praktisi bela diri Neterpasaj Realem dan Manifestation Realem yang tersisa telah tewas dalam pertempuran ini. Singkatnya, vitalitas Gold Sun Island telah sangat rusak setelah pertempuran ini. Adapun Sue Sazong, suasana hati Kin Lai juga berat. Lebih kurang, Hu Yun mengerutkan kening dalam-dalam. Untungnya, sepuluh tetua iblis darah masih baik-baik saja. Mereka siap menggunakan esensi darah mereka untuk memadatkan iblis darah kapan saja, jadi mereka masih bisa dianggap berhati-hati dan melindungi diri mereka sendiri dengan baik. Ada banyak praktisi bela diri alam fragmentasi, alam pemenuhan, dan alam Neterpasaj di bawah Sue Sazong. Jumlah korban mereka hampir sama dengan Pulau Matahari Emas. Mereka bertiga melanjutkan perjalanannya. Dalam perjalanan, banyak praktisi bela diri Sue Sazong Gold Sun Island berteriak kesakitan. Di laut di antara banyak pulau. Mayat bergelimpangan di mana-mana. Mayat-mayat ini milik kultus penyihir hitam, tiga keluarga besar, dan banyak praktisi bela diri Sue Sazong Pulau Matahari Emas yang belum ditangani tepat waktu. Kapal-kapal yang hancur, kereta perang kristal yang hancur, dan peralatan roh transportasi udara yang hancur mengapung di permukaan laut. Di bawah langit yang gelap, mereka memancarkan perasaan suram dan sedih. Wah-wah! Banyak orang menahan suara mereka dan menangis terseduh-seduh. Banyak orang berkumpul di sekitar mayat rekan-rekan mereka, ekspresi mereka kosong dan bingung. Beberapa orang masih belum bisa menerima kenyataan. Perahu kecil yang membawa Kin Lai, Lang Ye, dan Hu Yun melewati mayat-mayat yang mengapung, dengan hati-hati menghindari mayat-mayat serangga Fudo yang masih mengeluarkan racun. Perahu itu perlahan tiba di pulau yang telah berganti nama menjadi Pulau Matahari Emas. Pulau itu juga dipenuhi mayat. Anggota Sue Sazong yang terluka parah dan tak berdaya tergeletak di tanah, perlahan pulih. Setelah pertempuran berdarah, Sue Li, Moling Ye, dan keluarga Sue Moyan berkumpul di alun-alun terbesar di pulau itu. Sepuluh tetua iblis darah, tiga saudara kandung keluarga Sing, serta Siang Si dan yang lainnya semuanya duduk di samping mereka. Hu Yun berhenti dan memberi isyarat kepada Kin Lai dan Lang Ye untuk datang. Dia duduk agak jauh dari mereka. Sesekali, lagu-lagu duka terdengar dari setiap sudut pulau. Mereka seakan-akan mengiringi kepergian para prajurit yang telah gugur. Kin Lai dan Lang Ye melangkah masuk ke alun-alun dan duduk dengan tenang di samping Siang Si. Kin Lai menghiburnya dengan lembut, Penatua Siang, saya turut berduka cita. Saya baik-baik saja, ekspresi Siang Si muram, dan matanya menyala dengan kebencian. Dia berkata dengan suara rendah, Aku sudah sangat bersyukur bahwa Pulau Matahari Emas mampu bertahan dari serangan tiga keluarga besar kultus penyihir hitam. Pulau Matahari Emas awalnya hanya merupakan pasukan kecil peringkat besi hitam. Saya sangat bangga bahwa kita mampu melawan empat pasukan peringkat perak yang hebat hari ini. Kin Lai sedikit terkejut. Dulu, saya tidak pernah ingin saudara-saudara keluarga Sing bertindak ekstrim. Saya tidak ingin mereka dibutakan oleh kebencian. Saya tidak ingin mereka melawan tiga keluarga besar seperti telur yang menghantam batu. Siang Si berkata liri, Baru sekarang aku menyadari bahwa kebencian, sekali terbentuk, tidak akan pernah bisa dihapus. Tidak perlu terlalu bersedih. Jika kita ingin membangun diri di negeri kekacauan, pertempuran berdarah serupa akan terjadi di masa depan. Tidak seorang pun dapat menghindarinya. Moling Ye menatap kerumunan dan berkata dengan nada tenang, pada kenyataannya, hasilnya jauh lebih baik dari yang saya harapkan. Kekalahan kita sepenuhnya dapat diterima. Dia mengira sepuluh tetua iblis darah akan mati setelah pertempuran ini. Dia mengira bahkan jika Sue Sazong berhasil bertahan, sebagian besar ahlinya akan mati. Namun sekarang, sepuluh tetua iblis darah masih hidup, Sue Lee selamat, dan bahkan tubuh leluhur darah tidak hilang. Baginya, hasil ini tidak bisa lebih baik lagi. Jika Duan Kian Ji tidak menghancurkan altar jiwa Puhze, sepuluh tetua iblis darah mungkin sudah mati sejak awal. Sejujurnya, jika Kang Cukol tidak datang, kita tidak akan mampu melawan saudara-saudara Gong Ye. Tanpa para peminum darah itu, korban kita akan berlipat ganda. Nantinya, jika delapan mayat dewa tidak mematuhi perintah Kin Lai, kita tidak akan mampu melindungi tubuh leluhur darah dan harta karun utama Sekte, Naga Haus Darah. Suara Moling Ye pelan dan tenang. Seolah-olah dia sedang menyatakan sebuah fakta. Semua orang mendengarkan dengan diam. Tak seorang pun menyelah, dan mereka semua tenggelam dalam pikirannya. Bahkan Sueli tetap diam. Selalu ada kebencian besar antara dirinya dan Kang Cukol. Namun, ketika Moling Ye menyatakan peran penting Kang Cukol dan para peminum darah dalam pertempuran ini, dia tidak membantahnya. Ling Ye, aku akan meninggalkan tempat ini untukmu. Aku akan mengasingkan diri di tempat berdarah terakhir untuk sementara waktu. Sueli tiba-tiba berkata. Moling Ye menatapnya dalam-dalam dan mengangguk sedikit. Menyatu dengan tubuh blut progenitor sesegera mungkin lebih penting daripada apapun. Kamu tidak boleh terganggu. Berubah menjadi cahaya berdarah, Sueli tiba-tiba terbang menjauh. Semua orang menatap cahaya berdarah itu dan memikirkan serangkaian pertemuan dalam pertempuran ini. Mereka samar-samar bisa merasakan depresi Sueli. Seribu tahun yang lalu, dia adalah penerus Sue Sazong yang paling berbakat. Seribu tahun yang lalu, dia adalah seseorang yang dapat disebut setara dengan leluhur Terminator Nan Zheng Tian. Dia memiliki potensi yang tidak terbatas. Akan tetapi, setelah rencana Jiang Zuse dan pemenjaraannya, bukan saja kultifasinya mandek, tetapi kekuatannya juga sangat berkurang. Seribu tahun berlalu dengan cepat. Ketika dia kembali ke negeri kekacauan, dia mendapati bahwa segalanya telah berubah. Nan Zheng Tian, yang dulunya setara dengannya, telah menjadi penguasa era ini. Dia bisa disebut tak terkalahkan. Di masa lalu, dia hanya bisa menggunakan taktik untuk menghadapi adik laki-lakinya. Setelah seribu tahun berkultifasi dengan keras, dia mencapai tahap tengah alam abadi dan membangun altar jiwa dua tingkat. Guan Xian, seorang tokoh kecil yang dulu hanya bisa mengaguminya, kini telah menjadi instruktur kultus penyihir hitam. Ia memiliki kekuatan puncak alam nirvana dan mampu melawannya. Ia tahu bahwa zaman telah berubah. Namun, pemahamannya tentang masa lalu belum cukup mendalam. Setelah pertempuran berdarah ini, dia akhirnya menyadari bahwa tanah kekacauan saat ini bukan lagi tanah kekacauan di masa lalu. Dia, yang telah kehilangan tubuh fisiknya dan hanya memiliki separuh jiwanya yang tersisa, jika bukan karena Qin Lai yang membantunya menemukan tubuh blood progenitor, dia bahkan tidak akan memiliki kemampuan untuk membangun dirinya di tanah kekacauan. Sekalipun dia memperoleh tubuh blood progenitor sekarang, karena waktunya yang terbatas, dia tidak dapat mengeluarkan kekuatan blood progenitor. Pada akhirnya, dia hanya bisa menyaksikan orang-orang seperti Guan Xian, Pu Zhe, Kang Chu Kol, dan saudara-saudara Gong Ye, yang dulu dipandang rendah olehnya, berlagak sombong di depannya dan memandang rendah semua orang. Dia tidak dapat menahannya. Dia tahu bahwa tekanan dan penghinaan hari ini adalah hal yang tidak akan pernah dilupakannya selama sisa hidupnya. Kalau dia mau mengubah segalanya, kalau dia mau membalikkan keadaan, kalau dia mau mendapatkan kembali harga dirinya, dia harus menyatu dengan tubuh blood progenitor secepatnya. Itulah satu-satunya harapannya. 652. Kepergian Sueli membuat suasana hati semua orang menjadi lebih buruk. Menghadapi kultus penyihir hitam, tiga keluarga besar, dan Kang Chu Kol, para tetua Sue Sazong merasa tidak berdaya. Mereka secara naluriah melihat ke arah Qin Lai. Dalam pertempuran ini, jika Duan Qianji tidak merobek ruang karena Qin Lai, jika dia tidak menghancurkan altar jiwa Pu Zhe, sepuluh tetua iblis darah pasti sudah mati. Jika Qin Lai tidak memerintahkan delapan mayat dewa untuk menghentikan Kang Chu Kol, tubuh leluhur darah Sueli dan naga haus darah akan diambil. Di antara semua orang yang hadir, tingkat kultifasi Qin Lai adalah yang terendah, tetapi dia bahkan lebih berguna dalam pertempuran dibandingkan Sueli dan sepuluh tetua iblis darah. Hal ini menyebabkan semua orang menatap Qin Lai dengan tatapan rumit. Saya memanggil semua orang untuk membahas hal lainnya. Nada bicara Moling Ye berubah. Pertarungan ini telah meredah untuk sementara. Musuh kita tidak akan datang untuk sementara waktu. Kita harus memanfaatkan waktu ini untuk memulihkan kekuatan kita secepat mungkin dan mengumpulkan lebih banyak daya secepat mungkin. Mata semua orang berbinar. Keluarga Miao dari Lembah Bulan Biru harus membayar harganya. Mo Jun tiba-tiba berteriak. Kata-katanya menimbulkan ribuan riak. Pada saat ini, para tetua Sue Sazong, saudara-saudara keluarga Xing, dan bahkan Xiang Si tiba-tiba mengangkat kepala mereka. Setiap mata mereka memancarkan cahaya dingin, dan semuanya menampakkan kemarahan. Menurut Guan Xian, lokasi pasti tempat persembunyian Sue Sazong telah dikirim oleh Jiang Yan dari Lembah Bulan Biru. Jelas sekali itu seseorang dari Blue Moon Valley. Karena informasi Lembah Bulan Biru, tempat persembunyian Sue Sazong selama seribu tahun telah bermandikan darah, dan bekas pulau utama Pulau Matahari Emas telah dibantai. Bagi semua orang, tiga keluarga besar kultus penyihir hitam itu penuh kebencian, tetapi Lembah Bulan Biru yang telah mengirimkan informasi itu juga tidak dapat dimaafkan. Tampaknya semua orang memiliki pendapat yang sama tentang keluarga Miao. Molinye tidak terkejut sama sekali. Hari ini, keluarga Miao, mereka adalah pasukan bawahan Sekte Iblis Ilusi. Jika mereka menyerang keluarga Miao, mereka mungkin akan membuat Sekte Iblis Ilusi marah. Apa yang dipikirkan semua orang? Kegaduhan orang banyak tiba-tiba meredah. Saat Sekte Iblis Ilusi disebut-sebut, semua wajah mereka berubah serius. Kin Lai sedikit mengernyit. Melalui kata-kata Limu, dia mengetahui bahwa hubungan antara Master Sekte Yu dari Sekte Iblis Ilusi dan Molinye lebih kuat dari yang dia bayangkan. Molinye tentu saja tahu hal itu di mata Yulingwei. Keluarga Miao belaka jelas tidak sepenting dirinya. Jika Sue Sazong benar-benar ingin melakukan tindakan terhadap keluarga Miao, Yulingwei pasti akan berdiri di pihak Molinye. Oleh karena itu, dia tidak takut membuat Yulingwei marah setelah melakukan tindakan terhadap keluarga Miao. Lalu mengapa dia berkata seperti itu? Mengapa dia harus bertindak seolah-olah dia takut pada Sekte Setan Ilusi? Kin Lai bingung. Keluarga Miao diam-diam mengirim pesan kepada Guan Sian dari Sekte Penyihir Hitam. Mereka lah yang pertama kali mencampuri urusan kita, jadi tidak ada salahnya kita pergi ke sana untuk mencela mereka. Bahkan jika Sekte Iblis Ilusi menyelidiki masalah ini, kita tetap benar. Kata Mo Jun. Orang yang mengirim pesan ke Guan Sian harus mati, teriak Hong Bowen. Ya, Meng Feng mengangguk setuju. Mo Jun, Hong Bowen, dan Meng Feng merupakan tiga orang teratas dari sepuluh tetua Iblis Darah dan Sue Sazong saat ini. Dalam situasi di mana seorang Master Sekte belum dipilih, suara ketiga tetua dapat mewakili Sue Sazong. Kin Lai. Bagaimana menurutmu? Mo Ling Ye tiba-tiba menoleh. Tatapan semua orang berubah dan terpusat pada Kin Lai. Setelah pertempuran ini, Kin Lai, yang juga mengolah seni roh darah tetapi bukan murid Sue Sazong, telah memainkan peran penting. Bahkan sekarang, delapan mayat dewa di laut dalam dapat dianggap sebagai pendukung terkuat Sue Sazong. Dalam dunia praktisi bela diri, hak berbicara tidak ada hubungannya dengan usia, tetapi kekuatan. Tidak diragukan lagi, Kin Lai, yang dapat memimpin delapan mayat dewa, memiliki status lebih tinggi di Kepulauan Setting Sun dibandingkan dengan sepuluh tetua Blutvian. Mengabaikan sikap Sekte Iblis Ilusi, segera hancurkan Lembah Bulan Biru dan keluarga Miao. Setelah berpikir sejenak, nada bicara Kin Lai sudah mantap. Mengenai bagaimana Sekte Iblis Ilusi akan bereaksi, mereka bisa membicarakannya setelah Lembah Bulan Biru dihancurkan. Dia mendengar bahwa di mata Sekte Iblis Ilusi, mereka tidak pernah benar-benar memikirkan Lembah Bulan Biru. Mo Ling Ye mengangguk sambil tersenyum. Hanya Sekte Iblis Ilusi yang tahu di mana kita bersembunyi selama seribu tahun. Berita itu datang dari Lembah Bulan Biru, jadi anggota keluarga Miao pasti ada hubungannya dengan Sekte Iblis Ilusi, kata Mo Jun. Itu pasti murid Wen Bin. Mo Ling Ye yakin. Wen Bin lagi. Ekspresi Mo Jun berubah dingin. Siapakah orang ini? Kin Lai menatap Sue Moyan. Paman Senior Wen adalah kakak laki-laki guruku. Dia kalah dalam kompetisi melawan guruku dan tidak menjadi ketua Sekte Ilusori di Mensek. Sue Moyan menjelaskan dengan lembut. Dulu, ketika murid-murid Sue Sazong menyeberangi lautan untuk mencari guruku untuk bersembunyi, Paman Senior Wen adalah lawan yang paling tangguh. Dia menjelaskan dengan sederhana. Kin Lai segera mengerti. Dia tahu bahwa orang yang benar-benar diwaspadai Mo Ling Ye bukanlah Yu Ling Wei, melainkan Wen Bin. Jelaslah bahwa Sekte Iblis Ilusi tidak harmonis secara internal. Wen Bin dan Yu Ling Wei seharusnya bertarung satu sama lain. Pendukung sejati Blue Moon Fali bukanlah Yu Ling Wei, tetapi Wen Bin. Jika mereka menyerang lembah bulan biru, orang yang akan marah bukanlah Yu Ling Wei, melainkan Wen Bin. Hanya dengan menghentikan Wen Bin mereka akan mampu menyerang lembah bulan biru tanpa rasa takut. Mo Ling Ye menatap Kin Lai dalam-dalam. Kesadaran pun muncul pada Kin Lai. Yang sebenarnya ingin ditanyakan Mo Ling Ye adalah pendapatnya. Karena dia bisa memerintah delapan mayat dewa. Mo Ling Ye hanya akan menyerang lembah bulan biru jika dia setuju menggunakan delapan mayat dewa untuk menghentikan Wen Bin. Wen Bin adalah anggota Sekte Iblis Ilusi. Yu Ling Wei tidak punya alasan untuk menyerang Wen Bin karena persahabatan mereka. Ini akan mengecewakan semua anggota Sekte Iblis Ilusi. Yang bisa dilakukan Yu Ling Wei hanyalah menahan anggota Sekte Iblis Ilusi yang lain agar mereka tidak menyerang kepulauan matahari terbenam bersama Wen Bin. Selama delapan mayat dewa dapat menghentikan Wen Bin berbuat semaunya, dan menghalangi Wen Bin seperti Kang Chukol, Mo Ling Ye akan berani menyerang lembah bulan biru. Lembah bulan biru adalah sayap Wen Bin. Menghancurkan lembah bulan biru secara tidak langsung akan membantu Yu Ling Wei. Kin Lai tiba-tiba bertanya bagaimana Wen Bin dibandingkan dengan Kang Chukol. Seharusnya sedikit lebih lemah, Mo Ling Ye berkata sambil tersenyum. Saya masih bersikeras menyerang Blue Moon Valley. Melihatnya, ekspresi Kin Lai tampak serius. Setelah menerima jawaban positif dari Kin Lai, Mo Ling Ye merasa tenang. Dia tidak meminta pendapat orang lain. Dia menganggup dan berkata, tidak ada waktu yang terbuang. Sebaiknya kita segera pergi ke sana sebelum berita itu menyebar dan sebelum lembah bulan biru memahami situasi dengan jelas. Sepuluh tetua iblis darah bergetar. Xing Yu Yuan dan warga Pulau Matahari Emas lainnya merasakan darah mereka mendidih. Mata mereka menyala-nyala karena semangat juang. Selama perjalanan terakhir ke lembah bulan biru, saudara-saudara keluarga Xing dan Kin Lai telah berulang kali dipermalukan oleh keluarga Miao. Xing Yu Miao telah menanggungnya. Penolakan Miao Hui terhadap pertunangan itu membuat saudara-saudara keluarga Xing semakin marah. Mereka hampir saja menyerangnya. Tetapi karena Pulau Matahari Emas jauh lebih lemah daripada keluarga Miao, mereka hanya bisa bertahan. Namun kali ini, karena pesan keluarga Miao, banyak praktisi bela diri Pulau Matahari Emas telah meninggal. Banyak dari mereka adalah anggota cabang keluarga Xing. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa lagi ditoleransi oleh saudara-saudara keluarga Xing. Kakak kedua, buatlah pengaturan dan penjarakan sementara orang-orang bermarga Miao di pulau itu untuk mencegah mereka membocorkan berita. Perintah Xing Yu Miao. Aku pergi dulu. Xing Yu Yuan pergi dengan ekspresi muram. Selama bertahun-tahun, keluarga Xing dari Pulau Matahari Emas dan keluarga Miao terhubung melalui pernikahan. Putra-putra saudara laki-laki keluarga Xing menikah dengan anggota klan keluarga Miao. Klan keluarga Miao itu memiliki hubungan dengan lembah bulan biru. Xing Yu Miao khawatir pergerakan mereka akan diketahui oleh klan keluarga Miao dan mereka akan menyebarkan berita itu lebih awal. Itulah sebabnya dia sangat berhati-hati. Bowen, kau dan Meng Feng pergi sendiri saja. Perintah Mo Lingye. Hong Bowen dan Meng Feng dari sepuluh tetua iblis darah segera mengangguk. Qin Lai, bagaimana denganmu? Mo Lingye bertanya. Aku akan pergi juga, kata Qin Lai. Kau tidak bisa pergi. Ekspresi Mo Jun berubah dan dia berkata dengan nada mendesak, begitu kau meninggalkan Pulau Matahari Terbenam, tidak seorang pun akan bisa memindahkan delapan mayat dewa. Jika Jiang Zuse kembali, siapa yang bisa menghentikannya? Ketika dia mengatakan ini, ekspresi para praktisi bela diri Sue Sazong dan Pulau Jin yang berubah. Mereka semua menasihati Qin Lai agar tidak bertindak gegabuh. Qin Lai sendiri ragu-ragu. Karena apa yang dikatakan semua orang sangat masuk akal. Tidak masalah, Qin Lai, jika kamu ingin pergi, pergilah. Tidak akan terjadi apa-apa di sini. Ekspresi Mo Lingye tenang. Bahkan jika Kang Cukol kembali, selama aku masih di pulau ini dan dia tidak dapat menemukan Sue Lee, dia tidak akan bertindak gegabuh. Perkataan Mo Lingye penuh dengan keyakinan. 653. Pulau Matahari Emas Sue Sazong segera dipersiapkan. Ketika seluruh anggota keluarga Miao ditangkap dan dipenjara, kedua burung finiks api emas mengalir itu naik ke langit dan terbang menjauh. Qin Lai ada di antara mereka. Langit sudah gelap. Mo Lingye dan Mo Jun berdiri di pulau itu dan menyaksikan burung finiks api terbang menjauh. Ekspresi mereka sedikit suram. Qin Lai lebih misterius dari yang kita duga. Leluhur Terminator ingin melindunginya, Duan Kianji datang sendiri, dan Li mu diam-diam mendukungnya. Mata Mo Jun dalam. Potensinya tak terbatas, dan asal-usulnya tak terduga. Dia bisa memimpin delapan mayat dewa, dan keuntungannya dari makam dewa sangat besar. Apa yang ingin kau katakan? Ekspresi Mo Lingye tampak acuh tak acuh. Qin Lai mengolah seni roh darah, namun dia bukan murid Sue Sazong. Mo Jun mendesah. Kamu khawatir? Mo Lingye sedikit mengernyit. Tidak khawatir, tetapi tidak berdaya. Dia mengolah seni roh darah dan akrab dengan seni rahasia Sue Sazong, tetapi dia tidak menganggap seni roh darah sebagai satu-satunya seni rohnya. Ekspresi Mo Jun penuh penyesalan. Merupakan suatu keberuntungan bagi kita bahwa dia menguasai seni roh darah dan bersedia berhubungan dengan Sue Sazong. Setelah berpikir sejenak, Mo Lingye berkata dengan serius, kita harus memperlakukannya dengan baik. Kita tidak boleh membiarkan dia membenci Sue Sazong. Persahabatannya penting bagi Sue Sazong. Mo Jun terdiam. Keluarga kita berhutang banyak padanya. Mo Lingye berkata pelan, tanpa dia, Sue Lee tidak akan bisa bebas. Tanpa dia, Mo Yan akan mati di makam dewa, dan aku tidak akan bisa bangun. Saya mengerti, kata Mo Jun. Di sayap flowing gold fire phoenix. Qin Lai duduk dengan tenang di menara kayu, menahan napas di malam hari sambil terus memulihkan energi roh. Dia segera memasuki kondisi ketenangan tanpa pikiran. Dalam keadaan itu, tak ada satu pikiran pun yang terlintas dalam benaknya. Seolah-olah dia menyatu dengan dunia. Kecepatan dia mengumpulkan energi roh dunia jauh lebih cepat. Benang-benang energi roh tipis berkumpul dari segala arah dan memasuki menara kayu, menyebabkan area itu diselimuti kabut seperti surga. Waktu berlalu dengan tenang. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, Qin Lai membuka matanya yang bersinar terang. Karena kebangkitannya, energi spiritual samar yang tertinggal di ruangan itu mulai menghilang. Karena lenyapnya keadaan ketenangan tanpa pikiran telah lenyap begitu saja. Menggunakan kesadaran pikirannya untuk melihat ke dalam dirinya, ia menemukan bahwa sembilan istana kelahiran di lautan roh dan tiannya sekali lagi dipenuhi dengan kekuatan murni. Energi yang mengalir dalam istana kelahiran es, guntur, dan bumi tampak berada di ambang luapan. Bahkan danau jiwanya telah meluas sedikit di lautan kesadarannya, dan jiwa sejatinya telah menjadi lebih jernih dan cemerlang. Tiba-tiba dia merasakan firasat aneh bahwa jiwa sejatinya ingin meninggalkan tubuhnya. Qin Lai bergumam pada dirinya sendiri, aku akan menerobos lagi. Ia perlahan menyadari bahwa ini adalah pertarungan yang menegangkan, pertarungan yang gila-gilaan. Itu sangat efektif dalam mengakumulasi wilayah seseorang dan meningkatkan kekuatannya. Seni sublimasi batas yang diajarkan Duan Qianji kepadanya juga tak tertandingi menakjubkannya. Tampaknya dapat merangsang potensi seseorang dan memungkinkan tubuh seseorang mengalami transformasi. Transformasi semacam itu mencakup energi roh, energi jiwa, tubuh fisik, dan semua potensi kehidupan. Dalam pertempuran ini, dia telah menghabiskan tenaganya dua kali dan mengolah seni sublimasi batas dua kali. Dia sangat merasakan bahwa mengolah seni rahasia ini memberinya manfaat yang tak terlukiskan. Dia bahkan merasa bahwa seni sublimasi batas telah membantunya mencapai ambang alam pemenuhan begitu cepat. Kali ini, alasan dia meminta pergi ke lembah bulan biru adalah karena dia berharap untuk terus berjuang, terus menguras tenaga, dan terus mengolah seni sublimasi batas. Masih ada jarak antara pulau matahari terbenam dan lembah bulan biru. Qin Lai tidak terburu-buru dan bersiap untuk bermeditasi guna memulihkan energi jiwanya. Fluktuasi jiwa yang cepat tiba-tiba menyapu dari kejauhan. Tak lama kemudian, berhenti di depan bangunan kayunya. Dengan persepsi jiwanya yang peka, dia mengetahui bahwa orang yang datang adalah suemoyan bahkan sebelum kehadiran jiwa itu mendekat. Dia sedang menunggu suemoyan mengetuk pintu. Puluhan detik kemudian, suemoyan masih tidak bergerak. Hal ini mengejutkannya. Batuk, tiba-tiba dia batuk pelan. Di depan menara kayu, keterkejutan dan kepanikan muncul di wajah cantik suemoyan. Dia hampir berseru pelan. Kakak senior sue sedang mencariku, kata Qin Lai lembut. Sambil berkata demikian, Qin Lai turun dari menara kayu dan berjalan menuju pintu. Ia membuka pintu dan mempersilahkan suemoyan masuk. Mengenakan gaun hijau muda, suemoyan segera tenang setelah memasuki ruangan. Dia berkata, saya datang untuk mengucapkan terima kasih. Mengapa kamu berterima kasih padaku? Qin Lai tersenyum. Tanpamu, keluarga kita tidak akan bersatu kembali. Tanpamu, akan sangat sulit bagi suesazong untuk bertahan hidup dari musibah ini. Suemoyan berkata dengan tulus. Kembali ke benua Scarlet Tide, senior Sueli telah membantuku berkali-kali. Aku mengolah seni roh darah, dan sejujurnya, aku membutuhkan suesazong untuk mengumpulkan bahan-bahan roh. Jika Anda ingin mengumpulkan bahan-bahan spiritual, Anda dapat membawa sisa-sisa elit kuno ke Gunung Pedang Surgawi atau Sekte Terminator. Aku tahu limu dan Forevater Terminator akan senang melihatmu pergi. Itu benar. Namun, aku terlalu muda, dan ranahku terlalu rendah. Bahkan jika aku pergi ke Sekte Terminator atau Gunung Pedang Surgawi, aku tidak akan menerima rasa hormat yang layak aku dapatkan. Alasan mengapa Qin Lai bersedia mengambil risiko dan terlibat dengan suesazong adalah karena ia telah mengembangkan seni roh darah. Feng Yu, Yu Men, dan yang lainnya mengetahuinya. Tidak mungkin ia bisa memisahkan diri dari suesazong. Alasan lainnya adalah karena dia adalah seorang junior yang tidak memiliki hak untuk berbicara setelah pergi ke Gunung Pedang Surgawi atau Sekte Terminator. Dia mungkin harus bertindak sesuai dengan suasana hati orang lain. Di suesazong, karena hubungannya dengan sueli, dia tidak perlu terlalu khawatir. Dia memiliki lebih banyak kebebasan dan lebih banyak ruang. Adik Qin, saya, Suemoyan, ingin mengatakan sesuatu tetapi terhenti. Ekspresi Qin Lai tampak aneh. Kakak senior Sue, jika ada yang ingin kau katakan, katakan saja. Tidak perlu ragu-ragu. Anda telah banyak membantu keluarga kami dan Sue Sazong. Begitu banyak sehingga Sue Sazong dan keluarga kami tidak dapat membalas Anda. Suemoyan menundukkan kepalanya dan tidak berani menatapnya. Dia berkata dengan suara rendah, Ibu dan sepuluh tetua iblis darah akan melakukan apa saja untuk mengikatmu dan membuat hubunganmu dengan Sue Sazong semakin dekat. Berdasarkan pemahaman saya tentang mereka, saya kira mereka akan menggunakan kontrak pernikahan untuk menahan Anda. Itu mungkin kontrak pernikahan antara Anda dan saya. Qin Lai tertegun. Kamu sudah memiliki Suster Ting Yu di sampingmu. Dari apa yang dikatakan Suster Ting Yu, kamu juga memiliki Nona Ling Yusi. Suemoyan sedikit tersipu dan berkata, Aku tidak ingin menghancurkan hubungan kalian, dan aku tidak ingin menjadi orang ketiga. Saya mengerti. Qin Lai mengangguk. Lagi pula, aku punya seseorang yang aku suka. Aku tidak ingin menjadi alat sekte, dan aku tidak ingin kamu terikat oleh sekte seperti ini. Suemoyan berkata lembut. Jangan khawatir, jika mereka benar-benar mengusulkannya, saya akan menolaknya. Qin Lai berkata dengan tenang. Terima kasih. Suemoyan menghela nafas lega. 654. Melihat Suemoyan pergi dengan ekspresi santai seolah beban berat telah terangkat, Qin Lai sedikit mengernyit. Dia benar-benar tidak memiliki pikiran yang tidak pantas terhadap Suemoyan. Di makam dewa, dia telah membantu Suemoyan beberapa kali karena perintah Sueli. Selain itu, Song Tingyu dan Ling Yusi tidak kalah dengan Suemoyan dalam hal kecantikan dan kehadiran. Namun, datang larut malam dan dengan jelas menyatakan bahwa dia tidak ingin ada hubungannya dengan Qin Lai, tetap saja membuat Qin Lai merasa sedikit tidak nyaman. Suemoyan seharusnya tidak datang ke operasi ini untuk menghancurkan lembah bulan biru karena identitas sebelumnya sebagai anggota sekte Iblis Ilusi. Mo Lingye dan Mo Jun sama-sama mengatakan bahwa dia tidak boleh berpartisipasi dan tidak boleh meninggalkan pulau matahari terbenam. Namun, dia tetap bersikeras untuk datang. Setelah percakapan ini, Qin Lai akhirnya mengerti bahwa alasan utama Suemoyan bersikeras datang adalah untuk mengatakan apa yang telah dikatakannya sebelumnya. Kamu tidak ingin terlibat terlalu dalam denganku, dan aku tidak ingin terikat oleh Sue Sasong. Kamu hanya khawatir tanpa alasan. Qin Lai berpikir. Di bawah bulan yang gelap, burung phoenix api terbang tinggi di awan. Suemoyan kembali sendirian. Dia baru saja meninggalkan bangunan kayu Qin Lai dan berjalan seratus meter ketika dia melihat sosok gemuk. Paman Hong. Suemoyan berseru lembut. Hong Bowen dari sepuluh tetua Iblis darah tersenyum ramah saat melambaikan tangan padanya. Mari duduk bersamaku. Suemoyan mengangguk sedikit. Dia tahu bahwa Hong Bowen telah mencintainya sejak dia masih kecil. Tidak seperti Mo Jun dan yang lainnya, Hong Bowen tidak memiliki anak. Jadi ketika Mo Ling Ye sedang tidur, Hong Bowen selalu memperlakukannya seperti putrinya sendiri. Dia juga sangat menghormati Hong Bowen. Dia segera tiba di bangunan kayu tempat Hong Bowen tinggal sementara. Setelah duduk, Hong Bowen menetapkan suatu pembatasan. Dia mengisolasi suara di bangunan kayu dan kemudian bertanya, Kamu pergi menemui Qin Lai. Dengan baik, Suemoyan menundukkan kepalanya sedikit. Dia tidak menyembunyikan pikirannya di depan Hong Bowen. Aku akan memberitahu saudara mudakin bahwa aku juga punya seseorang yang aku sukai. Aku tidak ingin menjadi alat bagi sekte untuk bersatu melalui pernikahan. Aku tahu kau tak punya rencana pada siapapun. Hong Bowen mendesah. Dia harus mencari alasan. Suemoyan berpikir sejenak dan berkata, Saudara mudakin terlalu pelin-pelan. Saya tidak bisa menerimanya. Lagi pula, aku tahu dia tidak punya perasaan apapun padaku. Aku tidak ingin dia menyetujui ini karena sekte dan karena dia ingin lebih dekat dengan Sue Sasong. Ini bukan hal baik untuknya, untukku, atau untuk suster Ting Yu. Saya tahu Anda tidak ingin pernikahan Anda menjadi alat bagi sekte tersebut. Hong Bowen menganggup pelan dan mengusap dagunya. Dia tidak peduli tentang itu untuk saat ini. Apakah kamu pernah jatuh cinta pada Kin Lai? Wajah cantik Suemoyan tiba-tiba memerah, dan dia berkata dengan panik, Tidak. Tidak. Hong menatapnya, dan cahaya aneh melintas di matanya. Setelah merenung beberapa detik, dia berkata, Apakah kamu khawatir Kin Lai akan menyetujui masalah ini demi posisi yang wajar dan penting di sekte Blutvian meskipun dia jelas tidak punya perasaan padamu? Apakah kamu khawatir kamu akan menolaknya dari lubuk hatimu? Aku, Suemoyan, menjadi semakin panik. Juga, apakah kamu khawatir bahwa hasil ini akan menyakiti Song Ting Yu dan membuatnya membencimu? Hong Bowen melanjutkan, Apakah kamu khawatir bahwa ini akan menyakiti Song Ting Yu dan membuatnya membencimu? Suemoyan menggigit bibir bawahnya dan tidak menjawab. Kamu masih terlalu naif. Hong Bowen mendesah. Hong memperhatikan Suemoyan tumbuh dewasa dan mengetahui bahwa dia baik hati dan tidak memiliki pengalaman dalam urusan antara pria dan wanita. Sebelum Suemoyan pergi mencari Kin Lai, dia ragu-ragu dan menyemangati dirinya sendiri. Butuh waktu lama baginya untuk mengumpulkan keberaniannya. Hong Bowen melihat segalanya dalam kegelapan. Dia mengenal Suemoyan, dan dia tahu bahwa Suemoyan terbiasa memikirkan orang lain. Suemoyan terlalu pasif dalam hal hubungan, dan dia tanpa sadar akan mengacaukan segalanya. Tidak selalu ada pria baik di dunia ini, dan lebih sedikit lagi yang cocok untukmu dan mampu menggerakkanmu. Hong Bowen menggelengkan kepalanya. Terkadang, jika Anda melewatkannya, Anda mungkin tidak bisa mendapatkannya kembali. Kalau sudah menyangkut pria seperti ini, bahkan jika ada wanita lain di sampingnya, mereka tetap akan menerima apa yang harus mereka terima. Lihat saja Song Tingyu, dia jelas tahu bahwa Kin Lai punya hubungan dekat dengan gadis itu, tetapi dia tetap mengambil inisiatif untuk menyerang. Sementara gadis itu tidak berada di samping Kin Lai, dia dengan paksa membuka pintu hati Kin Lai dan membiarkannya masuk. Setelah jeda, Hong Bowen berkata, dia bisa merebut Kin Lai dari orang lain, jadi apa yang kamu khawatirkan? Selain itu, gadis itu berpikiran luas, dan dia mungkin tidak keberatan jika kamu memiliki sesuatu antara Kin Lai dan kamu. Aku, aku tidak bisa seperti Suster Tingyu. Sue Moyan menjawab dengan suara nyamuk. Kalau begitu, jangan terburu-buru menghalangi jalanmu untuk mundur. Hong Bowen melotot padanya dan berkata dengan marah, jika kamu datang hari ini dan mengucapkan kata-kata ini, bahkan jika Kin Lai pernah memikirkanmu sebelumnya, pikiran itu akan hilang. Mata Sue Moyan mereduk. Sekalipun Anda tidak mengambil inisiatif, janganlah lari sebelum pertempuran. Biarkan alam mengambil jalannya di masa depan. Hong Bowen memberi kuliah. Oh, Sue Moyan mengangguk sedikit. Langit berangsur-angsur cerah di pagi hari. Banyak anggota keluarga Miao di Lembah Bulan Biru yang bangun pagi-pagi untuk melatih teknik roh dan tubuh mereka di berbagai tempat pelatihan di lembah tersebut. Lima penguasa lembah keluarga Miao telah berhenti berkultifasi larut malam untuk menemani seseorang dari Sekte Iblis Ilusi. Pertarungan sengit antara Sue Sazong dan tiga keluarga besar kultus penyihir hitam telah berakhir kemarin. Karena kemunculan Kang Chukol, tiga keluarga besar kultus penyihir hitam telah kembali tanpa hasil dan menderita banyak korban. Mereka tidak akan dapat mengatur gelombang serangan baru dalam jangka pendek. Wen He, yang tampak berusia enam puluhan, berkata dengan serius. Wen He adalah sepupu Wen Bin yang lebih muda dan seorang ahli kultus penyihir hitam. Dia telah dekat dengan Lembah Bulan Biru selama bertahun-tahun. Keluarga Wen dulunya merupakan kekuatan tingkat tembaga di bawah Sekte Iblis Ilusi dan merupakan keluarga yang kuat. Saat Wen Bin bergabung dengan Sekte Iblis Ilusi, bakatnya perlahan terungkap dan perlahan-lahan mengumpulkan kekuatan yang kuat. Banyak anggota keluarga Wen juga mendapat manfaat dari kejayaannya dan mendapat tempat di Sekte Iblis Ilusi. Miao Yang Sudan yang lainnya mendengarkan narasi Wen He dengan ekspresi gelap. Tiga keluarga besar dari Sekte Penyihir Hitam benar-benar mengecewakan. Dua wakil ketua Sekte mereka dan Pu Zhe telah berpartisipasi, tetapi mereka tidak dapat menghancurkan Sue Sazong dan Pulau Matahari Emas. Miao Wen Fan mendengus. Bukankah Kang Chukol berselisih dengan Sue Li? Mengapa dia muncul setelah bersembunyi selama bertahun-tahun ketika Sue Sazong dikepung? Miao Kang bingung. Jangan bicarakan apa yang sudah terjadi. Wen He mengerutkan kening dan menatap keluarga Miao. Dia berkata, Saya menerima berita yang tidak baik untuk keluarga Miao. Ketika dia mengatakan ini, ekspresi Miao Yang Su langsung berubah. Berita apa? Sebelum Guan Xian pergi ke Kepulauan Matahari Terbenam, dia telah menerima berita tentang tempat Sue Sazong bersembunyi selama seribu tahun. Hal ini menyebabkan Guan Xian mengambil keputusan di menit-menit terakhir. Ia mengirim para ahli ke sana dan membunuh Sue Sazong yang tua dan lemah, serta para praktisi bela diri yang tersisa di Pulau Matahari Emas. Wen He menatap kerumunan. Berita itu datang dari lembah bulan biru milikmu. Guan Xian sendiri yang mengatakannya. Lima kepala lembah dari keluarga Miao memucat dan berteriak kaget. Mustahil. Kami jelas tidak mengirimkan informasi apapun. Juga, kita tidak tahu di mana Sue Sazong bersembunyi. Tidak mungkin. Guan Xian pasti memfitnah kita. Wen He memandang mereka dan berkata, Miao Tai tahu di mana Sue Sazong bersembunyi. Miao Tai, Miao Wen Fan hampir melompat. Dia telah menangkap putri Jiang Hao, Jiang Yan, dan bermain dengannya. Jiang Yan dulunya bertugas menghubungi kultus penyihir hitam. Mungkinkah itu melalui Jiang Yan? Kemungkinan besar. Berengsek. Miao Yang Su memanggil Miao Tai dan berteriak. Di luar, para ahli dari keluarga Miao bergegas pergi. Mereka segera kembali dan membawa Miao Tai. Paman Senior Wen, mengapa Anda ada di sini? Miao Tai berteriak kaget saat dia datang. Wajah Wen He gelap dan dia tidak menjawab. Miao Tai, aku ingin bertanya padamu, apakah kau mengirim informasi tentang tempat persembunyian Sue Sazong ke sekte penyihir hitam melalui Jiang Yan? Masalah ini sangat penting. Kau harus menjawab dengan jujur, kata Miao Yang Su dengan ekspresi dingin. Aku berhasil. Miao Tai tidak menyangkalnya. Dia tertawa keras dan berkata, Sue Sazong dan Qin Lei itu mempermalukanku. Aku ingin mereka semua mati. Aku ingin mereka membayar harganya. Wajah kelima kepala lembah menjadi gelap ketika mereka mendengar dia mengakuinya. Jika Sue Sazong dan Pulau Matahari Emas telah dibantai habis oleh tiga keluarga besar kultus penyihir hitam dan ditindas sekali lagi, maka pesan Miao Tai tidak akan menjadi masalah besar. Jika itu yang terjadi, Sue Sazong tidak akan bisa melanjutkan masalah itu. Namun kini, Sue Sazong telah menang telak dan mempertahankan kekuatannya. Ia benar-benar memiliki kekuatan untuk melunasi utangnya dengan keluarga Miao. Hal ini menyebabkan kelima penguasa keluarga Miao menjadi gelisah. 655 Bibi Beladiri Wen, Anda adalah anggota Sekte Iblis Ilusi. Selama bertahun-tahun, Sue Sazong mengandalkan perlindungan Sekte Iblis Ilusi untuk bertahan hidup hingga sekarang. Sekarang setelah kau muncul di Lembah Bulan Biru, apakah orang-orang Sue Sazong masih berani bertindak gegabuh? Setelah Miao Tai berteriak beberapa saat, dia kembali tenang. Jika Sue Sazong bertindak melawan Lembah Bulan Biru, dia akan meremehkan Sekte Iblis Ilusi. Bahkan jika guru dan yang lainnya bertindak melawan Sue Sazong, mereka akan memiliki alasan yang sangat bagus. Miao Tai tidak bodoh. Jika Wen He datang pada saat ini, dia pasti sudah menerima beritanya, jadi dia menghentikan Sue Sazong untuk mencegah Sue Sazong melakukan tindakan apapun. Dia tahu bahwa ada persaingan antara gurunya, Wen Bin, dan Yu Ling Wei. Lembah Bulan Biru telah dekat dengan Wen Bin selama bertahun-tahun, dan dapat dianggap sebagai bawahan Wen Bin. Dia tahu bahwa gurunya tidak akan membiarkan Lembah Bulan Biru dihancurkan oleh Sue Sazong. Mata Miao Yang Sudan yang lainnya berbinar ketika mendengar itu, dan mereka menghela napas lega. Dengan adanya dirimu di Lembah, Sue Sazong tidak akan berani bertindak gegabuh. Miao Wen Fan pun setuju. Saya harap begitu. Wajah Wen He tampak tenang. Kalian, keluarga Miao, harus bersiap. Aku perkirakan dalam dua hari ini, orang-orang dari Sue Sazong akan tiba. Jangan terlalu khawatir. Orang-orang kami akan segera datang untuk membantu keluarga Miao menghentikan Sue Sazong. Jika mereka benar-benar berani bertindak gegabuh, kami tidak akan membiarkan mereka lolos begitu saja. Ekspresi para anggota klan Miao tak dapat menahan gemetar. Dengan kata-kata Wen He, itu berarti Wen Bin ingin melindungi Lembah Bulan Biru. Jika Sue Sazong berani bertindak tegas, dia akan benar-benar menyinggung Wen Bin. Di permukaan, Lembah Bulan Biru adalah milik Sekte Iblis Ilusi. Jika mereka menyerang Lembah Bulan Biru, Wen Bin akan punya cukup alasan untuk ikut campur. Dia bahkan bisa mengejar Sue Sazong dan menyerang kepulauan matahari terbenam. Miao Yang Su tersenyum lagi. Ledakan. Pada saat ini, Perisai Bulan Dingin menyelimuti seluruh Lembah Bulan Biru. Tiba-tiba terdengar ledakan teredam. Cincin cahaya bulan berwarna biru kehijauan. Banyak pola indah muncul pada Perisai Bulan Dingin yang bersinar, dan banyak sinar cahaya bulan yang dingin memercik kemana-mana. Tidak bagus, Blue Moon Valley sedang diserang. Perisai Bulan Dingin diserang dengan paksa. Semua praktisi bela diri Blue Moon Valley bersiap untuk bertempur. Selama beberapa saat, teriakan panik para petani terdengar dari berbagai lembah. Lima kepala lembah keluarga Miao yang masih mendiskusikan masalah penting segera berjalan keluar dari aula utama dan menatap langit dengan ekspresi serius. Pagi hari, di bawah cahaya hangat matahari, kedua burung phoenix api emas mengalir melayang dengan tenang di awan. Seorang kultifator gemuk berjubah merah tersenyum. Cahaya merah menyala di antara kedua tangannya saat ia terus-menerus membentuk bola-bola cahaya merah dan melemparkannya ke arah lembah di bawahnya. Bola cahaya berdarah itu berisi energi roh darah yang melonjak. Bola itu langsung meledak saat bersentuhan dengan Perisai Bulan Dingin yang melindungi lembah. Perisai Bulan Dingin bagaikan mangkuk yang terbalik. Menyelimuti seluruh lembah bulan biru, dan sinar bulan biru yang tak terhitung jumlahnya beredar di permukaannya. Berkali-kali energi darah dalam bola darah dinetralkan. Hong Bowen. Salah satu dari sepuluh tetua iblis darah Sue Sazong. Di dalam lembah, banyak kultifator klan Miao yang lebih tua menunjukkan kepanikan di wajah mereka saat melihat si gendut yang tersenyum. Mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak berteriak. Miao Yang Su, Miao Wen Fan, dan yang lainnya semuanya memasang ekspresi gelap. Mereka tidak menyangka balas dendam Sue Sazong akan datang secepat ini. Formasi pelindung sekte ini cukup kuat. Bahkan serangan berulang-ulang dari Old Hong tidak dapat langsung menghancurkannya. Pada burung Phoenix Api, Kin Lai mengamati sejenak dan diam-diam merasa takjub. Perisai Bulan Dingin lembah bulan biru dapat menahan serangan seorang ahli alam Nirvana. Bahkan Hong Tua, yang berada di tingkat kedua alam Nirvana, tidak dapat menghancurkan perisai cahaya itu sekaligus. Sing Yu Yuan menunjukkan ekspresi iri. Kita juga harus membangun formasi pelindung sekte seperti ini di Kepulauan Matahari Terbenam. Dengan begitu, selama lawan tidak terlalu kuat, setidaknya kita punya waktu untuk bersiap. Kata Situa Meng Hong Bowen dengan serius. Meng Feng dari sepuluh tetua iblis darah juga muncul di Flowing Gold Fire Phoenix yang lain ketika mendengar teriakan Hong Bowen. Ia mendarat di tanah dan berdiri berdampingan dengan Hong Bowen. Tanpa banyak raguan, Meng Feng juga segera membentuk bola cahaya berwarna darah. Bola cahaya berwarna darah yang tampak seperti matahari kecil yang berlumuran darah terbang keluar dari tangan Hong Bowen dan Meng Feng dan bertabrakan dengan keras dengan perisai bulan dingin. Perisai bulan dingin yang dibangun keluarga Miao selama bertahun-tahun dan menggunakan banyak bahan spiritual dibombardir oleh bola cahaya berwarna darah. Energi spiritual bulan dingin di permukaannya berputar berulang kali. Setelah Hong Bowen dan Meng Feng bekerja sama, daya ledak bola cahaya berwarna darah itu langsung melonjak. Kekuatan yang diperkuat itu menyebabkan Silt of Cold Moon terus menyusut. Dengan cepat menyusut menjadi sepertiga dari ukuran aslinya. Ini merupakan tanda bahwa energi bulan dingin yang tersimpan dengan cepat habis terpakai. Ekspresi wajah penatua Wen Miao Yang Su tampak muram. Perisai bulan dingin tidak akan bertahan lama. Tolong bantu keluarga Miao. Tidak perlu terburu-buru. Biarkan Hong Bowen dan Meng Feng terus menyerang perisai bulan dingin. Wen He masih berada di aula rahasia di dalam lembah dan tidak terburu-buru untuk keluar. Ia melihat situasi di luar melalui jendela dan mengirimkan transmisi suara ke Miao Yang Su. Aku hanya berada di tingkat kedua alam nirvana. Kekuatanku hampir sama dengan mereka berdua. Akan sangat sulit bagiku untuk mengalahkan mereka dalam pertarungan satu lawan dua. Miao Yang Su ingin mengatakan sesuatu tetapi ragu-ragu. Meskipun mereka jauh, penglihatan Miao Yang Su masih bisa melihat darah kering di tubuh Hong Bowen dan Meng Feng. Ketika memikirkan pertempuran sebelumnya, Miao Yang Su tahu bahwa Hong Bowen dan Meng Feng tidak berada pada kekuatan puncak mereka. Para ahli alam nirvana tidak akan bisa pulih dengan cepat bahkan dengan bantuan pil setelah pertempuran berdarah. Hong Bowen dan Meng Feng telah bertarung dengan mempertaruhkan nyawa mereka melawan tiga keluarga besar kultus penyihir hitam. Mereka pasti telah menghabiskan banyak energi spiritual. Darah di tubuh mereka menunjukkan bahwa mereka juga terluka. Dalam kondisi ini, Hong Bowen dan Meng Feng mungkin tidak sebanding dengan Wen He. Namun, Wen He masih enggan untuk segera muncul. Dia membutuhkan lembah bulan biru untuk terus mengeluarkan energi bulan dingin. Perisai bulan dingin milik lembah bulan biru mengandalkan penyerapan cahaya bulan untuk mengisi ulang energinya. Setelah ratusan tahun terkumpul, perisai bulan dingin hanya berhasil mengisi ulang energi bulan sebanyak ini. Jika Hong Bowen dan Meng Feng menghabiskan semuanya, perisai bulan dingin akan kehilangan efeknya untuk sementara dan tidak dapat lagi melindungi lembah bulan biru. Oleh karena itu, Miao Yang Su berharap agar Wen He bertindak lebih cepat. Sayangnya, Wen He tidak mau melakukannya. Semua anggota keluarga Miao mendongak dari dalam lembah dan melihat Hong Bowen dan Meng Feng terus-menerus menyerang perisai bulan dingin. Mereka menyaksikan perisai bulan dingin itu perlahan menyusut dan energi bulannya cepat habis. Mereka diam-diam merasa cemas. Sambil mengendarai kereta perang kristal, Kin Lai melompat turun dari flowing gold fire phoenix dan mendekati blue moon valley. Dia mengerutkan kening dan melihat pemandangan di dalam lembah. Dia juga mengamati dengan saksama perubahan pada shield of cold moon di bawah serangan bola cahaya berwarna darah. Setelah mengamati sejenak, Kin Lai berkata, Tetua Hong, Tetua Meng, beristirahat sejenak. Hong Bowen dan Meng Feng terkejut. Biar saya coba. Kin Lai mengambil inisiatif dan berkata, Meng Feng sedikit mengernyit. Formasi pelindung sekte semacam ini membutuhkan kekuatan besar untuk menyerang terus-menerus. Tidak ada jalan pintas. Meng Feng, kultivasi Anda terlalu rendah. Bahkan jika Anda menggunakan kekuatan penuh, Anda mungkin tidak dapat mengurangi konsumsi energi bulan. Meski mereka curiga, Meng Feng dan Hong Bowen tetap berhenti dan tidak meneruskan serangannya dengan bola cahaya berwarna darah. Duduk di kereta perang kristal, Kin Lai menatap perisai bulan dingin. Setelah ragu sejenak, dia tiba-tiba memanggil delapan lempengan kayu Thunder Blitz. Delapan lempengan kayu Thunder Blitz yang diambilnya dari orang-orang Barbar Timur di Laguna Guntur bagaikan pilar-pilar batu yang mengjulang ke langit. Tidak hanya sekeras baja, mereka juga telah menyerap banyak energi guntur dan kilat yang dahsyat di Laguna Guntur. Delapan lempengan kayu Thunder Blitz tiba-tiba terjalin dengan kilat dan guntur di bawah kesadaran jiwa guntur dan kilat Kin Lai. Delapan lempengan kayu Thunder Blitz menghantam keras perisai bulan dingin. Miliaran baut petir langsung melesat keluar dari delapan lempengan dan menyerang energi bulan yang tersebar di permukaan perisai bulan dingin. Suaranya pelan. Perisai bulan dingin memancarkan petir biru seolah-olah diselimuti petir. Seluruh perisai bulan dingin menyusut dengan kecepatan yang terlihat. Sejumlah besar energi bulan dengan cepat dikonsumsi di bawah serangan delapan lempengan kayu Thunder Blitz. Hal ini menyebabkan semua anggota keluarga Miao memasang ekspresi jelek. Penatua Wen Miao Yang Su tidak punya pilihan selain memanggil lagi. Delapan lempengan kayu Thunder Blitz masing-masing berusia seribu tahun. Delapan lempengan kayu Thunder Blitz ini terlahir dengan kemampuan menyerap guntur dan kilat, sehingga jumlah energi guntur dan kilat yang terkandung di dalamnya sangat mencengangkan. Hong Bowen terkejut dan berteriak, bahkan kami tidak akan mampu menahan serangan delapan lempengan kayu Thunder Blitz ini jika kami hanya berdiri di sana dan membiarkan mereka menyerang kami. Ekspresi Meng Feng penuh dengan keterkejutan. Anak ini benar-benar memiliki banyak kartu tersembunyi. 656 Delapan lempengan kayu Thunder Blitz berasal dari kaum Barbar Timur. Untuk mengumpulkan delapan lempengan kayu Thunder Blitz berusia seribu tahun ini, kaum Barbar Timur telah menghabiskan banyak tenaga. Orang-orang Barbar Timur yang membawa delapan lempengan kayu Thunder Blitz ke makam para dewa telah melakukannya untuk menjebak binatang kristal guntur di laguna guntur dan memperoleh mata air jiwa murni dan kristal jiwa. Kayu Thunder Blitz yang dapat menyerap guntur dan kilat telah sangat menekan kekuatan binatang kristal guntur di dalam laguna guntur, sehingga tidak dapat melakukan apapun yang diinginkannya. Setelah pertempuran di makam dewa berakhir dan delapan lempengan kayu Thunder Blitz jatuh ke tangan Kin Lai, dia tidak menghabiskan banyak waktu untuk meneliti misteri kayu Thunder Blitz. Karena musuh tidak akan hanya berdiri di sana dan tidak melakukan apapun. Namun, Silt of Cold Moon milik Blue Moon Valley adalah formasi pelindung sekte. Formasi itu tidak bisa bergerak dan hanya bisa bertahan secara pasif. Diamlah saja di tempat. Hasilnya, delapan lempengan kayu Thunder Blitz menjadi berguna. Di dalam kereta perang kristal, ekspresi Kin Lai tampak serius. Kilatan petir menyambar di matanya, dan lengannya tampak seperti dililit ular petir. Saat tangannya bergerak, kilatan petir yang menyilaukan melesat keluar. Setiap kilatan petir mengandung seberkas kesadaran Kin Lai. Seberkas kesadaran itu berubah menjadi listrik. Ketika jatuh ke dalam hutan Thunder Blitz, mereka menyalakan energi guntur liar di dalam hutan Thunder Blitz seperti katalis. Maka, delapan lempengan kayu Thunder Blitz itu pun melepaskan guntur dan kilat secara liar. Permukaan Silt of Cold Moon diselimuti oleh petir yang menyilaukan, dan terus-menerus dihujani oleh petir. Silt tersebut telah menyusut beberapa kali hanya dalam waktu singkat. Secara bertahap, lembah bulan biru di dalam perisai bulan dingin menyusut dengan cepat. Mereka mulai mengekspos diri mereka ke dunia luar. Beberapa bangunan termegah, ujung yang runcing. Dialah orang pertama yang berhasil keluar dari perisai bulan dingin. Mata Kinlai berbinar, seberkas cahaya listrik melintas di matanya saat ia dengan tajam mengamati ujung bangunan-bangunan itu. Gemuruh Petir yang pekat itu tampaknya telah menemukan jalan keluar dalam sekejap dan membombardir area tersebut dengan dahsyat. Banyak busur listrik berwarna biru juga meluncur turun dari ujung bangunan. Setelah serangkaian suara berderak, bagian atas bangunan yang menonjol dari perisai bulan dingin hancur. Genteng, pasir, dan batu meledak dan berhamburan kemana-mana. Saat petir menyambar, banyak anggota keluarga Miao yang berjaga di sana berteriak dan bergegas keluar. Kinlai tetaplah Kinlai yang sama lagi. Miao Tai menggertakkan giginya. Penatua Wen, kata Miao Yang Su dengan cemas. Wen He yang bersembunyi dalam kegelapan hanya bisa keluar dari ruang rahasia dengan wajah muram saat melihat situasi semakin memburuk. Seberkas cahaya ungu bersinar dari kedalaman mata Wen He. Dalam sekejap, lingkaran ungu mengelilingi tubuh Wen He, membentuk aura ungu pekat. Itu sungguh luar biasa. Bulan ungu samar muncul dari atas kepala Wen He ke langit. Cakram bulan ungu berputar perlahan, menaburkan banyak simbol misterius yang sulit dibedakan. Bulan ungu langit terlarang Wen He menunjuk ke langit di atas perisai bulan dingin. Cakram bulan ungu tiba-tiba menyusut sedikit. Energi bulan dingin yang telah dikumpulkan oleh perisai bulan dingin selama bertahun-tahun tiba-tiba tertarik oleh bulan ungu dan dituangkan ke dalam cakram bulan. Cakram bulan ungu tiba-tiba melepaskan cahaya ilahi yang menyelaukan. Cincin-cincin cahaya bulan ungu menyebar dari bulan ungu. Cincin-cincin itu beriak dan mendorong delapan lempengan kayu tunderblitz ke awan-awan seperti gelombang laut ungu. Kilatan di mata Kin Lai menjadi kacau. Pada saat berikutnya, delapan gelombang besar bergulung mundur dari delapan lempengan kayu tunderblitz. Tekanan yang dahsyat dan mendominasi hampir mencekiknya. Itulah kekuatan Wen He. Hong Bowen dan Meng Feng saling berpandangan, ekspresi mereka berubah. Mereka tiba-tiba muncul di samping Kin Lai. Keduanya menempelkan tangannya di bahu Kin Lai secara bersamaan. Dua kekuatan dahsyat yang dipenuhi bau darah membentuk selaput berdarah yang melilit tubuh Kin Lai. Kekuatan pantulan dari kayu tunderblitz menyerbu ke tubuh Kin Lai sebanyak delapan kali, namun setiap kali berhasil diblok oleh selaput darah. Tubuh Kin Lai akhirnya tenang setelah delapan kali getaran kecil. Ketika dia menatap Wen He lagi, matanya bersinar dengan niat membunuh yang dingin. Dia tahu bahwa jika Hong Bowen dan Meng Feng tidak bertindak, dia akan dihancurkan oleh kekuatan pantulan dari kayu tunderblitz. Kekuatan dari bulan ungu menghantam kayu tunderblitz dan membuatnya terbang ke langit. Dia, yang tengah berjuang mengendalikan kayu tunderblitz, menjadi target pertama karena hubungannya dengan kayu tunderblitz. Perbedaan kultivasi antara dia dan Wen He terlalu besar. Tidak peduli seberapa berbakatnya dia, dia tidak dapat menahan serangan ini. Mata Wen He dan Hong Bowen berkilat dengan cahaya berdarah. Beranikah kau membunuh junior dari alam meter passage? Apa kau punya rasa malu? Di atas Phoenix Api, semua praktisi bela diri Pulau Matahari Emas memiliki ekspresi gelap. Mereka memiliki musuh yang sama. Namun, anggota keluarga Miao di lembah bulan biru sama sekali tidak tampak senang. Banyak dari mereka yang berekspresi muram. Terutama lima penguasa lembah dari keluarga Miao. Para kepala lembah keluarga Miao yang dipimpin Miao Yang Su menatap Wen He dengan ekspresi wajah yang jelek. Mereka memperhatikan bahwa cakram bulan ungu yang muncul dari atas kepala Wen He telah dengan mudah menyerap kekuatan bulan dingin dari formasi pelindung sekte besar keluarga Miao. Apa artinya ini? Ini berarti Wen He akan menyerang keluarga Miao. Bukan hanya perisai bulan dingin milik keluarga Miao tidak dapat menghentikan Wen He. Wen He dapat menggunakan energi bulan dari perisai bulan dingin untuk membantai keluarga Miao. Perisai bulan dingin adalah senjata yang dapat digunakan Wen He untuk menyerang dan bertahan sesuka hatinya. Namun, keluarga Miao telah menghabiskan banyak waktu dan material spiritual untuk membangun perisai bulan dingin. Mereka berharap dapat menggunakan perisai bulan dingin untuk menjadi kekuatan peringkat perak di masa mendatang dan melepaskan diri dari belenggu orang lain. Duh, Miao Wen Fan mendesah dalam-dalam. Dia akhirnya menyadari bahwa tidak ada makan siang gratis di dunia. Saudara-saudara Wen sangat khawatir ketika perisai bulan dingin lembah bulan biru sedang dibangun. Saat itu, Wen He secara pribadi datang dan memberikan banyak ide-ide cerdik. Begitulah perisai bulan dingin berhasil dibentuk. Perisai itu dapat menyerap energi bulan untuk menyimpan energi dan melindungi lembah bulan biru dari bahaya. Saat itu, keluarga Miao memilih dekat dengan Wen Bin karena kebaikan Wen He. Baru hari ini mereka menyadari bahwa kebaikan Wen He masih menyembunyikan misteri lainnya. Dengan bantuan Wen He, perisai bulan dingin milik keluarga Miao. Kekuatannya telah meningkat pesat. Keajaibannya pun meningkat pesat. Namun, jika suatu hari mereka menghianati saudara Wen dan menentang mereka, perisai bulan dingin tidak hanya tidak akan mampu melindungi keluarga Miao, tetapi juga akan menjadi senjata yang akan merenggut nyawa mereka. Dulu ketika Wen He membangun perisai bulan dingin, dia diam-diam merusaknya demi motif egoisnya sendiri. Pasukan Peringkat Perak Pasukan Peringkat Perak Miao Yang Su menggelengkan kepalanya, matanya redup. Dia tiba-tiba menyadari bahwa jika keluarga Miao benar-benar ingin merdeka dan menjadi kekuatan peringkat perak dalam seratus tahun, mereka akan menghadapi serangan berdarah saudara Wen di saat-saat terakhir dan dimusnahkan. Hong Bo Wen dan Meng Feng berjalan keluar dari sisi Wen He. Dengan kultivasi alam nirvana tingkat kedua, mereka berjalan ke udara dan berdiri di atas bulan ungu. Dia berkata, kau telah memakan jantung beruang dan empedu macan tutul. Ini adalah lembah bulan biru, pasukan bawahan Sekte Iblis Ilusi. Beranikah kau menyerbu tempat ini? Apa kau sudah memikirkan bencana yang akan kau bawa ke Sue Sazong? Sebelum Hong Bo Wen dan Meng Feng sempat berbicara, Wen He berteriak lagi, alasan mengapa Sue Sazong mampu bertahan sampai sekarang adalah karena bantuan Sekte Iblis Ilusi kita. Tidak apa-apa jika kau tidak tahu bagaimana membalas kebaikan, tetapi kau malah menggigit tangan yang memberimu makan. Kau baru saja selamat dari serangan tiga keluarga besar Sekte Penyihir Hitam, dan sekarang kau langsung datang untuk memprovokasi Sekte Iblis Ilusi. Apakah kau benar-benar tidak tahu bagaimana menulis kata, kematian? Wen He juga menunjuk ke arah saudara Sing Yu Miao dan Sing Yu Yuan dan berkata dengan nada muram, apakah kalian saudara sudah bosan hidup? Ketika kalian meninggalkan Sekte Iblis Ilusi, apakah kalian mendapat izin dari Sekte Iblis Ilusi di permukaan? Jika tidak, dan malah mengkhianati Sekte Iblis Ilusi, Pulau Matahari Emas akan sepenuhnya dimusnahkan oleh Sekte Iblis Ilusi. Begitu dia muncul, Wen He bersikap sombong, dan auranya menghina. Dia menunjuk ke semua orang dan mengkritik mereka. Orang-orang di Pulau Matahari Emas dan Sue Sazong semuanya memiliki ekspresi gelap di bawah omelannya. Mata mereka dipenuhi dengan kemarahan. Sebelum Guan Xian menyerbu ke Pulauan Matahari Terbenam, dia secara akurat pergi ke tempat persembunyian Sue Sazong dan membantai banyak murid Sue Sazong. Wajah Kong Meng Feng berdarah saat dia berkata dengan kasar, Guan Xian secara pribadi mengakui bahwa informasi itu berasal dari Lembah Bulan Biru. Keluarga Miao merilis tempat persembunyian Sue Sazong kami. Hanya kami dan Sekte Iblis Ilusi yang mengetahuinya. Kamu berada di Lembah hari ini, jadi informasi itu mungkin berasal dari mulutmu. Meng Feng bukanlah orang yang baik. Tidak peduli apapun kebenarannya, dia bersikeras bahwa Wen He adalah orang yang membocorkan informasi tersebut. Dia pertama-tama berdiri di pihak kebenaran. Saya baru saja tiba di Lembah Bulan Biru hari ini, jadi jangan coba-coba memfitnah saya. Ekspresi Wen He tidak berubah. Bagaimana Anda tahu apakah kata-kata Guan Xian benar atau salah? Dia dan Sue Sazong Anda adalah musuh. Lembah Bulan Biru baru-baru ini menduduki tambang istana awan hitam pavilion Laut Surgawi. Dia menyimpan dendam terhadap Anda dan sengaja menabur perselisihan, menyebabkan Anda melawan Lembah Bulan Biru. Rencana yang sangat jelas, tetapi Anda, Meng Feng, tidak dapat melihatnya meskipun telah hidup begitu lama. Tidak heran Sue Sazong telah menurun ke keadaannya saat ini. Wajah Meng Feng memerah. Ia membuka mulutnya untuk membalas, tetapi Hong Bowen melambaikan tangannya. Keluarga Miao dulunya adalah pengikut Sue Sazong. Setelah Sue Sazong bangkit kembali, keluarga Miao secara alami menjadi milik Sue Sazong. Wajah Hong Bowen penuh dengan senyuman, tetapi kata-kata yang diucapkannya membuat Wen He dan anggota keluarga Miao menjadi marah. Mereka hampir melompat berdiri. Mereka masih pengikut Sue Sazong. Wen He tertawa, Siapa yang memberitahumu itu? Senyum di wajah Master Sekte Yu dari Sekte Iblis Ilusi, Hong Bowen, perlahan memudar. Master Sekte Yu pernah memberitahu kami secara pribadi bahwa jika Anda tidak percaya kepada saya, Anda dapat meminta konfirmasi kepada Master Sekte Yu. Hari ini, Sue Sazong sedang menangani masalah internal Sekte. Wen He, mohon jangan ikut campur. Jika tidak, jangan salahkan kami karena bersikap tidak sopan. Ekspresi para anggota keluarga Miao berubah. Sebelum Wen He sempat membalas, Hong Bowen melambaikan tangannya dan memerintahkan, Serang. Sing Yu Miao, Sing Yu Yuan, Si Yang Si, dan lainnya yang tidak sabar segera turun dari langit dan menyerang lembah bulan biru tanpa sepatah katapun. Pak Tua Meng, kamu hanya perlu membantu. Hong Bowen memberitahu Wen He dan segera menutup jarak antara dia dan Wen He. Dia menyipitkan matanya dan berkata, Aku menunggumu untuk meminta konfirmasi dari Master Sekte Yu. Wajah Wen He pucat pasi. Dia tahu bahwa Yu Ling Wei dan Mo Ling Ye memiliki hubungan yang dekat. Hal ini dapat dilihat dari fakta bahwa Yu Ling Wei telah menjadikan Sue Moyan sebagai muridnya dan telah merawat Sue Sazong selama bertahun-tahun. Wen Bin dari keluarga Wen diam-diam bertengkar dengan Yu Ling Wei dan saat ini sedang dalam posisi yang kurang menguntungkan. Jika dia pergi untuk meminta konfirmasi kepada Yu Ling Wei, itu hanya akan menyerah perburuk keadaan. Wen He benci karena Sue Sazong datang terlalu cepat, begitu cepatnya sehingga mereka tidak punya waktu untuk bersiap. Hal ini menyebabkan mereka berada dalam posisi yang kurang menguntungkan sejak awal. Orang yang menyebarkan berita itu adalah Miao Tai dari keluarga Miao. Kami tidak tahu. Pada saat ini, Miao Yang Su tiba-tiba berteriak dan menarik perhatian semua orang. Keluarga Miao kami, Miao Tai adalah satu-satunya orang yang tahu di mana Sue Sazong bersembunyi. Dia memenjarakan Jiang Yan dan memaksa Jiang Yan untuk menyebarkan berita tersebut. Keluarga Miao kami tidak ada hubungannya dengan pemaksaan Jiang Yan untuk menyebarkan berita itu. Saat kata-kata itu diucapkan, semua orang terkejut. Bahkan Xing Brothers dan Meng Feng, yang siap memulai pembantaian, tercengang. Saat ini, Xing Yu Miao telah mencapai tahap awal alam nirvana. Meng Feng berada di tingkat kedua alam nirvana. Ada juga banyak ahli alam fragmentasi seperti Sue Sazong. Mereka berbaur dengan para praktisi bela diri Pulau Matahari Emas. Bahkan jika praktisi bela diri alam nirvana dari keluarga Miao keluar untuk bertahan, lembah bulan biru ditakdirkan untuk kalah dalam pertempuran ini. Jadi saat pertempuran dimulai, keluarga Miao harus menelan buah pahitnya. Keluarga Miao. Patriark Miao Tai menatap Miao Yang Su dengan linglung, ekspresinya dipenuhi keterkejutan. Dia tampak tidak dapat menerima hal ini. Dia tidak menyangka Miao Yang Su akan bersikap begitu tegas pada saat kritis ini. Dia ingin menghindari pertempuran ini dengan meninggalkannya. Miao Tai adalah anggota keluarga Miao. Bagaimana keluarga Miao bisa lepas dari tanggung jawab? Ekspresi Hong Bowen tampak muram. Nama keluarganya adalah Miao, tetapi dia tidak termasuk anggota keluarga Miao. Ekspresi Miao Yang Su tenang. Dia tumbuh di Sekte Iblis Ilusi dan mempelajari seni rahasia Sekte Iblis Ilusi. Gurunya adalah Tetua Agung Sekte Iblis Ilusi Wenbin. Sejak hari ia melangkah masuk ke Sekte Iblis Ilusi dan menjadi murid Tetua Agung Wenbin, Miao Tai tidak lagi dapat dianggap sebagai anggota keluarga Miao. Pada titik ini, Miao Yang Su berkata dengan tegas, tindakan Miao Tai adalah pilihannya sendiri. Dia tidak diperintahkan oleh keluarga Miao. Oleh karena itu, masalah ini tidak ada hubungannya dengan keluarga Miao. Bahkan jika kamu ingin melanjutkan masalah ini, kamu hanya perlu bergerak melawan Miao Tai. Keluarga Miao dan aku tidak akan menghentikanmu. Miao Mei Yu berseru kaget. Wajah Miao Tai pucat, seolah-olah dia tidak bisa menerima kenyataan. Dia menatap kosong ke arah Miao Yang Su, matanya dipenuhi dengan kengganan yang kuat. Dia kemudian pergi menemui Miao Wenfan, Miao Kang, dan para guru lembah lainnya. Keempat penguasa lembah itu memalingkan muka, menolak untuk menatapnya. Jelas bahwa mereka telah sepakat untuk meninggalkannya. Akhirnya, Miao Tai menatap Wen He. Wen He mengernyitkan alisnya sedikit. Tatapannya kosong saat dia berpikir sejenak. Tiba-tiba, dia berkata, tindakan Miao Tai tidak ada hubungannya dengan sepupuku. Itu semua adalah pilihannya sendiri. Jadi, kalaupun dia melakukannya, dia sendiri yang akan menanggung akibatnya. Tidak, teriak Miao Tai putus asa. Dia akhirnya menyadari bahwa dirinya, Miao Tai dapat dikorbankan kapan saja ketika keluarganya menghadapi situasi hidup dan mati. Dia tidak sepenting yang dia kira. Kali ini, Wen He jelas salah perhitungan. Dia tidak menyangka Sue Sazong akan datang secepat itu, dan dia tidak memiliki cukup banyak ahli untuk dikirim. Ketika Qin Lai menggunakan delapan lempengan kayu Thunderblitz untuk membantu Hong Bowen dan Meng Feng menghancurkan perisai bulan dingin, Wen He jelas tidak memiliki kepercayaan diri untuk melawan Hong Bowen dan Meng Feng. Dia tidak ingin mempertaruhkan nyawanya demi keluarga Miao. Kelima penguasa lembah keluarga Miao tahu bahwa pertempuran ini tidak menguntungkan, jadi mereka berusaha semaksimal mungkin untuk menghindarinya. Itulah sebabnya mereka memilih untuk mengorbankannya. Semua kesalahan itu disebabkan oleh Miao Tai sendiri. Keluarga Miao tidak akan menutupi kesalahannya. Lakukan apa yang menurutmu benar. Miao Yang Su berkata dengan acuh tak acuh. Hong Bowen dan Meng Feng saling berpandangan. Setelah berpikir sejenak, Hong Bowen menganggup kuat dan berkata, Miao Yang Su, kamu bahkan lebih kejam daripada ayahmu dan yang lainnya. Alasan keluarga Miao dapat tumbuh kuat dengan cepat dan mengumpulkan kekuatan yang mereka miliki saat ini adalah karena keterampilanmu. Sambil berkata demikian, dia mengulurkan tangan dan meraih Miao Tai dari jauh. Cakar hantu menangis darah tiba-tiba jatuh dan mendarat di tubuh Miao Tai. Miao Tai menjerit ketakutan. Cakar hantu berdarah itu mencabik-cabik Miao Tai dan mencabik-cabiknya. Ayo, teriak Hong Bowen. Kereta perang kristal yang telah terbang turun terbang kembali ke Phoenix Api. Para praktisi bela diri Pulau Matahari Emas Sue Sazong yang pembunuh dengan enggan kembali ke langit. Mereka masih menatap penuh kebencian pada klan keluarga Miao dari lembah bulan biru. Miao Yang Sue ini tidak sederhana. Meng Feng mengirim pesan kepada Hong Bowen. Haruskah kita mencari alasan dan membantai lembah bulan biru? Kelima penguasa lembah keluarga Miao bahkan lebih bersatu dan kejam daripada kepala keluarga Miao di masa lalu. Membiarkan mereka hidup-hidup mungkin akan menimbulkan masalah di masa depan. Tidak, tidak perlu melakukan itu. Hong Bowen menggelengkan kepalanya dan juga mengirim pesan. Perisai bulan dingin keluarga Miao telah dirusak oleh Wen He. Kelima penguasa lembah keluarga Miao sekarang mengetahuinya. Miao Tai adalah murid Wen Bin. Mereka meninggalkan Wen Bin tanpa ragu-ragu. Jelas, mereka memiliki dendam terhadap keluarga Wen. Keretakan telah terbentuk di antara mereka. Miao Tai, yang menghubungkan mereka, telah meninggal. Hubungan mereka dengan keluarga Wen tidak dapat lagi diperbaiki. Keluarga Miao mungkin akan ditinggalkan oleh Wen Bin. Jika demikian, keluarga Miao akan terisolasi dan tanpa dukungan dari sekte iblis ilusi. Situasi mereka tidak akan baik di masa mendatang. Seiring kepulauan matahari terbenam tumbuh lebih kuat dan Sue Sazong Puli, suatu hari mereka mungkin akan kembali ke pelukan kita. Hong Bowen punya rencananya sendiri. 657. Kedua burung phoenix api emas mengalir terbang semakin menjauh dari awan. Di dalam lembah bulan biru, para anggota keluarga Miao memandangi tubuh Miao Tai yang terpotong-potong dengan ekspresi yang tak tertahankan. Miao Yang Su dan yang lainnya juga memiliki ekspresi gelap. Wen He juga memiliki ekspresi dingin. Ketika burung phoenix api emas mengalir akhirnya menghilang, dia menatap Miao Yang Su dan yang lainnya dengan saksama dan berkata, Jaga diri kalian. Setelah mengatakan ini, Wen He terbang ke udara dan pergi tanpa sepatah katapun. Berikan Miao Tai pemakaman yang layak. Miao Yang Su memerintahkan anggota klannya lalu pergi dengan ekspresi serius. Miao Wen Fan dan yang lainnya mengikuti tanpa bersuara. Kelima penguasa lembah itu datang ke Aola Tengah. Tanpa sepatah katapun, mereka menyelinap ke ruang bawah tanah rahasia. Setelah melewati lorong rahasia yang gelap dan sempit, mereka tiba di kedalaman 100 meter di bawah tanah lembah bulan biru dan berhenti di depan sebuah ruangan batu yang terbuat dari batu giok es. Kelimanya berdiri diam di pintu. Satu jam kemudian, pintu giok ruang batu itu terbuka dari dalam. Seorang lelaki tua dengan wajah pucat yang dipenuhi kerutan duduk dengan tenang di ruang batu yang dingin itu. Jika Hong Bowen ada di sini, dia akan segera mengenali lelaki tua di depannya sebagai mantan kepala keluarga Miao, Miao Feng Tian. Seribu tahun yang lalu, keluarga Miao telah berkembang dari keluarga kecil menjadi kekuatan peringkat tembaga di bawah kepemimpinan Miao Feng Tian, menjadi pemimpin lima keluarga besar di benua bencana surgawi. Miao Feng Tian juga diakui publik sebagai patriark paling berbakat dan berani dari lima keluarga besar. Banyak orang di dunia luar mengatakan bahwa Miao Feng Tian secara tidak sengaja menderita serangan balik yang mengerikan saat mencoba menerobos ke alam nirvana dan meledak. Keluarga Miao telah mengonfirmasi hal ini. Oleh karena itu, di mata orang luar, Miao Feng Tian sudah lama meninggal. Di dalam ruangan batu, kulit Miao Feng Tian berwarna abu-abu pucat, wajahnya tak bernyawa. Ia membuat orang-orang merasakan sensasi mengerikan seperti mayat kering. Pada kenyataannya, tubuh Miao Feng Tian diselimuti energi mayat yang tebal. Dengan ruang rahasia Miao Feng Tian sebagai pusatnya, terdapat puluhan ruang batu serupa dengan berbagai ukuran di istana bawah tanah yang panjangnya 100 meter ini. Mayat-mayat ditempatkan di setiap ruang batu. Mayat-mayat ini akan memancarkan energi mayat yang tipis. Energi mayat akan mengalir ke arah Miao Feng Tian melalui berbagai saluran. Miao Feng Tian telah bersembunyi di bawah tanah dan mengumpulkan energi mayat. Dia berkultivasi secara rahasia. Bertahun-tahun yang lalu, saat Miao Feng Tian menerobos ke alam nirvana, dia secara tidak sengaja menjadi gila dan meninggal karena pembuluh darahnya pecah. Bahkan banyak anggota keluarga Miao menyaksikan Miao Feng Tian meninggal. Keluarga Miao bahkan mengadakan upacara pemakaman untuknya. Tidak banyak orang yang tahu setelah Miao Feng Tian dimakamkan. Suatu malam, tiga bulan lalu, tiba-tiba, dia keluar dari kuburan dan pergi ke ruang rahasia keluarga Miao yang dipenuhi kimayat. Dia diam-diam pergi menemui Miao Yangsu dan yang lainnya. Aku butuh lebih banyak mayat. Miao Feng Tian menatap kelima orang itu dengan muram dan berkata, seni roh yang ku kembangkan adalah warisan dari leluhur mayat dari lima leluhur dan tiga kaisar. Aku bisa hidup kembali. Itu juga karena seni roh ini. Untuk mengembangkan kekuatan ini dibutuhkan mayat dalam jumlah besar, sebaiknya mayat para elit kuno. Pada titik ini, dia menatap dingin ke arah mereka berlima. Terakhir kali, kau mengatakan padaku bahwa Pulau Goldsun memiliki selusin mayat elit kuno dan kau akan berusaha sekuat tenaga untuk mendapatkannya untukku. Apa yang terjadi pada akhirnya? Miao Yangsu dan yang lainnya menundukkan kepala karena malu. Katakan padaku, apa yang terjadi? Mata Miao Feng Tian memutih. Aku merasakan lembah itu diserang. Apakah keluarga Miao sudah mencapai titik di mana mereka membutuhkan kehadiranku? Aku sedang berada di saat kritis dalam kultifasiku. Jika aku tiba-tiba muncul dan asal-usul seni rohku terungkap, keluarga Miao akan menghadapi masalah besar. Apakah kau sudah memikirkan ini? Masalahnya telah teratasi. Itu saja. Miao Yangsu tidak berani menyembunyikan apapun. Dia mengatakan kebenaran masalah itu dan kemudian berkata, setelah masalah ini, Wen Bin mungkin tidak mempercayai keluarga Miao. Tanpa dukungan Sekte Iblis Ilusi, kita tidak akan memiliki kesempatan untuk menang melawan Sue Sazong di masa depan. Mengorbankan Miao Tai demi masa damai, kau telah melakukannya dengan baik. Miao Feng Tian berpikir sejenak dan berkata, Wen He Diam Diam mengutak atik perisai bulan dingin. Dia mungkin ingin mengendalikan keluarga Miao sepenuhnya. Sekarang masalah ini telah terungkap, Wen Bin akan memikirkan cara lain untuk membuat keluarga Miao tunduk kepadanya dengan tulus. Jika tidak, dia akan meninggalkan keluarga Miao. Miao Yangsu dan yang lainnya menganggup dalam hati dan berpikiran sama. Setelah Sue Li memperoleh tubuh leluhur darah dan selamat dari musibah ini, dengan kepribadian Sue Li yang sombong, dia akan melakukan apa saja untuk menyatu dengan tubuh leluhur darah sesegera mungkin. Jika Sue Li diberi cukup waktu, dia akan cepat tumbuh kuat. Akan semakin sulit bagi tiga keluarga kultus penyihir hitam untuk bertindak melawan Sue Sazong di masa depan. Miao Feng Tian berpikir sejenak dan berkata, jangan ada konflik lagi dengan Sue Sazong dalam waktu dekat. Tinggalkan sementara tambang pavilion laut surgawi istana awan hitam dan tunjukkan kelemahan pada Sue Sazong. Miao Yangsu dan yang lainnya buru-buru mengangguk. Terakhir, pikirkan cara untuk menghubungi Kang Chukol untukku. Katakan padanya bahwa aku ingin bertemu dengannya, kata Miao Feng Tian. Lima kepala lembah dari keluarga Miao tiba-tiba membeku. Miao Yangsu berkata dengan kaget. Selama bertahun-tahun ini, saya tidak selalu tinggal di bawah tanah lembah bulan biru. Saya kadang-kadang pergi keluar dan bertemu dengan Kang Chukol beberapa kali. Miao Feng Tian berkata dengan dingin. Kelima ketua keluarga Miao langsung membelalakkan matanya. Saat mereka berdiskusi di ruang rahasia bawah tanah, tiba-tiba warna darah turun dari awan. Bau darah yang pekat menenggelamkan lembah seperti lautan darah. Jauh di dalam tanah, mata putih Miao Feng Tian tiba-tiba berbinar. Dia berkata, dia ada di sini. Kelima penguasa keluarga Miao menjadi pucat. Wen Fan, naiklah secara pribadi dan undang Kang Chukol ke sini. Perintah Miao Feng Tian. Miao Wen Fan terdiam lalu pergi dengan ketakutan. Dia bergegas naik. Puluhan detik kemudian, Kang Chukol yang anggun dan elegan melangkah ke ruang rahasia dan tersenyum pada Miao Feng Tian. Lama tak berjumpa. Saudara Jiang, apa kabar? Miao Feng Tian menggerakkan sudut mulutnya. Sejak Kang Chukol masuk, darah di pembulu darah kelima Miao Yang Su mengalir tidak teratur. Mereka merasa seolah-olah darah mereka mendidih tak terkendali dan tubuh mereka akan meledak. Kalian pergi saja, Miao Feng Tian mengerutkan kening. Kelima Miao Yang Su bergegas meninggalkan ruang rahasia seolah-olah mereka telah diampuni. Wajah mereka pucat. Menabrak. Kang Chukol menggerakkan jari-jarinya. Banyak tulang putih jatuh dari cincin spasialnya dan segera menutupi tanah. Tulang-tulang ini diselimuti energi mayat. Bagi banyak praktisi bela diri, tulang-tulang putih ini berakibat fatal. Mereka bisa mati karena racun mayat jika bersentuhan dengannya. Mata Miao Feng Tian berbinar. Ia menatap tulang-tulang itu dan berkata dengan gembira, ini semua berasal dari para elit kuno. Tidak buruk. Kang Chukol tersenyum. Aku memperoleh tulang-tulang yang hancur ini dari tanah para dewa yang terkubur. Energi mayat yang tertinggal di dalamnya tidak dapat digunakan oleh Sue Sazong. Hanya kau yang dapat menyerap dan memurnikannya. Mata Miao Feng Tian berbinar. Ini hanya sebagian kecil saja. Bisa dianggap sebagai hadiah ucapan selamat. Kang Chukol tersenyum. Aku punya sepuluh kali lebih banyak mayat di tanganku. Jika aku mengobrol baik-baik dengan saudara Miao, mayat-mayat ini akan menjadi milik saudara Miao. Haha, kakak Miao seharusnya tahu orang macam apa aku ini, jadi kamu jangan basa-basi lagi. Apa yang kau ingin aku lakukan? Tanya Miao Feng Tian. Masalahnya sama seperti terakhir kali, kata Kang Chukol serius. Keluarga Miao baru-baru ini mengalami masalah. Sekte Iblis Ilusi mungkin akan meninggalkan kita. Kakak seniormu yang baik mungkin akan menyuruh Sue Sazong menyerang kita. Miao Feng Tian mengerutkan kening. Tidaklah nyaman bagiku untuk muncul baru-baru ini dan menyelesaikan sendiri masalah keluarga Miao. Saya dapat membantu keluarga Miao memecahkan masalah ini. Kang Chukol tersenyum. Kau harus tahu kekuatanku. Miao Feng Tian berpikir sejenak lalu berkata, akhirnya, aku berharap keluarga Miao akan naik ke peringkat perak di masa depan. Aku berharap saat keluarga Miao menghadapi sesuatu yang tidak dapat mereka kalahkan, kau, Kang Chukol, dapat muncul dan menyelesaikannya. Aku berjanji padamu, kata Kang Chukol serius. Baiklah, saya akan membantu Anda dalam masalah ini. Miao Feng Tian akhirnya mengangguk. Kang Chukol tertawa lebar. Kakak Miao, kamu tidak akan menyesali ini. Di masa depan, kamu akan tahu betapa bijaknya keputusanmu hari ini. Sambil berbicara, Kang Chukol melemparkan lebih banyak tulang putih. Setiap tulang diselimuti oleh energi mayat yang tebal. Miao Feng Tian memandangi tulang-tulang putih itu seolah-olah itu adalah harta karun yang berharga. Mata putihnya memancarkan cahaya yang menakutkan. Saya harap saudara Miao dapat segera membangun altar jiwanya. Setelah mengucapkan kata-kata ini, Kang Chukol pergi dengan puas. Begitu dia meninggalkan ruang rahasia, dia berubah menjadi cahaya berdarah dan pergi. Jangan ganggu aku selama setengah tahun. Miao Feng Tian dengan sungguh-sungguh memerintahkan kelima penguasa lembah keluar. Miao Yang Su dan yang lainnya menjadi bersemangat saat mendengar ini. Mereka menyadari bahwa Miao Feng Tian akhirnya mengumpulkan bahan-bahan spiritual untuk menyempurnakan altar jiwanya dan akan mencapai alam abadi. 658. Miao Yang Su adalah seorang karakter. Dalam perjalanan pulang, Meng Feng menghela napas dalam-dalam. Dalam hati, ia mengagumi ketegasan keluarga Miao dalam mengorbankan Miao Tai. Qin Lai dan Hong Bowen berkumpul untuk membahas masalah ini. Jika keluarga Miao mengaku kalah, kita dapat mengambil alih kembali urat biji istana awan hitam dan paviliun laut surgawi, serta mengambilnya. Wajah Hong Bowen penuh dengan senyuman. Jika Sue Sazong ingin memulihkan vitalitasnya, ia membutuhkan sejumlah besar materi spiritual. Kita perlu menata ulang segala sesuatu di sekitarnya. Keluarga Miao memiliki ahli alam nirvana, tetapi ahli alam nirvana itu masih belum muncul meskipun kita hendak menghancurkan perisai bulan dingin. Sing Yu Miao tampak serius. Apakah kamu tahu situasi ahli alam nirvana itu? Meng Feng bertanya. Sambil menggelengkan kepalanya, Sing Yu Miao menjawab, saya tidak yakin. Akan tetapi, ketika keluarga Miao berselisih dengan musuh-musuhnya di masa lalu, para ahli yang paling merepotkan seringkali berhasil dicegat dan dibunuh. Tiga praktisi bela diri alam fragmentasi tahap akhir dari istana awan hitam dan paviliun laut surgawi telah terbunuh secara tidak dapat dijelaskan. Dilihat dari penampilannya, keluarga Miao memang memiliki ahli alam nirvana yang tersembunyi di dalamnya. Hong Bowen menganggup pada dirinya sendiri. Dia tidak tahu seperti apa tingkat kultivasi orang itu, tetapi seharusnya tidak terlalu tinggi. Dengan baik, saudara-saudara keluarga Sing juga menganggup. Tidak peduli bagaimana mereka menebak, mereka tidak akan pernah mengira bahwa ahli alam nirvana dari keluarga Miao adalah patriar keluarga Miao sebelumnya, Miao Fengtian. Mereka tidak akan pernah mengira bahwa Miao Fengtian telah mencapai tahap akhir alam nirvana, dan hanya kekurangan bahan roh yang cukup untuk membangun altar jiwanya dan memasuki alam abadi. Mereka tidak akan pernah menduga bahwa Miao Fengtian dan Kang Chukol telah berhubungan secara rahasia. Paman Hong, aku harus kembali ke sekte setan ilusi. Sue Moyan tiba-tiba berkata. Kau ingin mencari gurumu, Hong Bowen. Dengan baik, Sue Moyan mengangguk ringan. Kamu pergi, Hong Bowen tidak bertanya lagi. Dia melirik Kin Lai dengan santai. Dia tiba-tiba tersenyum dan berkata, Kin Lai, apakah Anda ingin berjalan-jalan di sekitar sekte iblis ilusi? Sekte iblis ilusi adalah pasukan veteran peringkat perak. Ada banyak tempat unik di sekte ini. Anda dapat memanfaatkan kesempatan untuk berkeliling dan menambah pengetahuan. Bulu mata panjang Sue Moyan berkibar. Dia menundukkan kepalanya dan menatap jari kakinya. Ada sedikit rasa harap-harap cemas di hatinya. Dia tidak tertarik. Nada bicara Kin Lai acuh tak acuh saat dia menolak dengan tegas. Aku sedang terburu-buru untuk kembali ke benua Scarlettide bersama Sister Tingyu dan yang lainnya, jadi aku tidak punya waktu untuk berkeliling di sekte iblis ilusi. Mendengar apa yang dia katakan, mata Sue Moyan meredup, dan ada sedikit kekecewaan di wajahnya. Tetapi karena kepalanya tertunduk, tidak seorang pun dapat melihat apa yang dipikirkannya. Baiklah, aku pergi dulu. Setelah mengucapkan kata-kata ini, Sue Moyan tidak melihat ke arah kerumunan. Dia berjalan pergi sendirian dan mengendarai kereta perang kristal ke dalam kabut, perlahan menghilang di kejauhan. Hong Bowen mendesah dalam hati saat melihat sosoknya menghilang di kejauhan. Tidak ada lagi yang bisa dia katakan. Kin Lai, menurutku kamu dan Moyan cocok. He he, apakah Anda ingin saya membantu Anda? Meng Feng mengangkat topik ini. Lihatlah, Anda dan kakak Sue seperti guru dan ayah. Kakak Ipar Ling Ye juga sangat menghargai Anda. Semua orang di Sue Sazong memiliki kesan yang baik terhadap Anda. Selama Anda bersedia, hampir tidak ada hambatan antara Anda dan Moyan. Saya menghargai niat baik penatua Meng. Kin Lai tersenyum tipis dan berkata, Aku sudah punya seseorang yang aku suka. Kakak senior Sue juga sama. Dia juga punya seseorang yang dia suka. Kami tidak punya perasaan satu sama lain, jadi sepertinya kami tidak akan bersama. Adapun hubunganku dengan Sue Sazong, itu tidak akan banyak berubah hanya karena sebuah pertunangan. Mengucapkan kata-kata seperti itu di depan Hong Bowen dan Meng Feng pada dasarnya menolak niat baik Sue Sazong. Hong Bowen tersenyum pahit. Meng Feng memasang ekspresi keheranan. Dalam pandangannya, meskipun Sue Sazong telah menurun, ia masih merupakan kekuatan kuno dan kuat. Sue Moyan adalah putri tunggal Sue Li dan Mo Lingye. Ia juga murid langsung Yu Lingwei. Baik dari segi status, kecantikan, maupun kekuatan, ia jelas sebanding dengan Kin Lai. Selama dia dan Sue Moyan bertunangan, Kin Lai hampir pasti bisa mengendalikan Sue Sazong di masa depan. Dia bisa memanfaatkan sumber daya Sue Sazong yang sangat besar dan mendapat tempat di negeri kekacauan. Meng Feng percaya bahwa sebagian besar praktisi bela diri muda akan sulit menolak pertunangan ini. Menggunakan delapan lempengan kayu Tunder Blitz menghabiskan banyak energi jiwa dan roh. Aku akan kembali dan beristirahat dulu. Kin Lai berdiri, membungkut sedikit pada orang banyak dan dengan tenang pergi. Saudara-saudara keluarga Xing saling memandang dan dengan cekatan berdiri. Mereka berjalan keluar mengikuti Kin Lai. Moyan adalah mutiara Sue Sazong. Bagaimana mungkin dia tidak pantas untuk anak laki-laki itu? Lagi pula, jika dia menikahi Moyan, dia akan bertanggung jawab atas Sue Sazong di masa depan. Mengapa dia menolak hal yang baik seperti itu? Meng Feng duduk di sana dan mengerutkan kening, mengungkapkan kebingungannya. Hong Bowen yang gemuk itu meringis. Pak tua Meng, aku juga berpikir sepertimu sebelumnya. Kupikir Kin Lai tidak akan bisa menolak pertunangan ini. Mulanya aku berpikir bahwa dia akan meninggalkan gadis Song dan kekasih masa kecilnya yang bermargaling di benua Scarlet Tideh karena menghadapi godaan yang begitu besar dan berjalan bersama Moyan. Tidakkah kau berpikir begitu sekarang? Meng Feng terdiam. Saya tidak berpikir begitu sekarang. Hong Bowen mendesah pelan. Setelah pertempuran di Kepulauan Matahari terbenam, tiba-tiba aku menemukan masalah. Masalah ini membuatku merasa tidak berdaya, tetapi aku harus mengakui itu fakta. Bagaimana aku harus mengatakannya? Meng Feng bertanya dengan heran. Pikirkan baik-baik, jika Kin Lai tidak muncul, seperti apa Sue Sazong sekarang? Hong Bowen berseru pelan. Meng Feng mengerutkan kening dalam. Lama kemudian, ekspresi Meng Feng menjadi gelap. Tanpa Kin Lai, kakak Sue tidak akan mampu melepaskan diri dari belenggu Kang Chu Kol dan akan tetap tersegel di benua Scarlet Tideh. Tanpa Kin Lai memasuki makam dewa, bahkan jika Moyan beruntung selamat, dia tidak akan hidup lama karena umur hidupnya yang terbatas. Jika saja Kin Lai tidak memberikan tubuh leluhur kepada kakak Sue, kakak Sue tidak akan mempunyai harapan untuk bangkit lagi, dan kakak ipar mungkin tidak akan terbangun. Tanpa Kin Lai, Duan Kian Ji tidak akan muncul dalam pertempuran di Kepulauan Matahari Terbenam. Jika dia tidak muncul, kami bersepuluh harus menggunakan darah murni kami untuk menciptakan setan darah untuk melukai Pu Ze dengan parah. Tanpa Kin Lai menggunakan delapan mayat dewa untuk melawan Kang Chu Kol, tubuh leluhur akan diambil oleh Kang Chu Kol. Meng Feng menundukkan kepalanya dan berpikir serius, menyelesaikan masalahnya. Semakin banyak dia berbicara, ekspresi Meng Feng menjadi semakin gelap, semakin sulit dan semakin tidak berdaya suaranya. Sekarang kau mengerti, Hong Bowen tersenyum pahit. Meng Feng menganggup pelan, dia berkata dengan putus asa, jadi, alasan mengapa Sue Sazong bisa berada di tempatnya saat ini dan keluar dari bayang-bayang adalah karena anak ini. Kakak Sue pernah berkata bahwa Kin Lai memiliki banyak misteri, dan dia adalah orang paling penting dalam kebangkitan Sue Sazong. Dulu aku tidak percaya padanya dan merasa bahwa kakak Sue sengaja melebih-lebihkan pentingnya Kin Lai. Namun, saat saya mengetahui kebenarannya, saya harus mengakui bahwa alasan mengapa Sue Sazong bisa berada di tempatnya saat ini adalah karena penampilan Kin Lai. Hong Bowen mendesah. Kebanggaan di wajah Meng Feng berangsur-angsur memudar. Pikirkan lagi. Pikirkan tentang pertempuran di Kepulauan Matahari Terbenam. Hong Bowen melanjutkan. Kudengar Lei Yan datang ke Kepulauan Matahari Terbenam secara pribadi untuk membawa Kin Lai ke Tander Roar dan bertemu Forevater Terminator. Sebelum pertempuran di Kepulauan Setingsun, Guan Sian tampaknya telah menerima berita dari Nan Zheng Tian dan ingin melindunginya. Selama pertempuran, Duan Qian Ji datang secara pribadi. Dia membantu Kin Lai menghancurkan altar jiwa puze dan menjaga Kin Lai tetap aman. Nenek Moyang Terminator, Duan Qian Ji, dan Pedang Surgawi ke-6 dari Gunung Pedang Surgawi, Limu. Mereka semua adalah orang-orang di puncak piramida tanah kekacauan. Jika Kin Lai meninggalkan Sue Sazong dan mengikuti salah satu dari ketiganya, masa depannya tidak akan lebih buruk daripada jika dia tetap tinggal di Sue Sazong. Bahkan, masa depannya mungkin lebih cerah. Jika dia tetap tinggal di Sue Sazong, dia akan menghadapi banyak bahaya dan dibatasi di area tertentu. Karena itu, Kin Lai dapat meninggalkan Sue Sazong kapan saja. Setelah dia pergi, hidupnya tidak akan berubah. Bahkan, mungkin akan lebih lancar. Namun jika kita tinggalkan Kin Lai, tanpa delapan mayat dewa untuk melindungi kepulauan matahari terbenam, Kang Chukol, Wenbin, atau ahli alam abadi manapun akan menyerang, dan Sue Sazong akan dihancurkan. Sue Sazong saat ini tidak memiliki modal untuk menggodanya. Selain itu, kita sangat bergantung pada keberadaannya, dan dia tidak perlu bergantung pada kita. Kamu harus memahami ini. Saat kamu menghadapinya di masa depan, jangan merasa lebih unggul. Karena kami mengandalkannya untuk bertahan hidup. Setelah Hong Bowen selesai berbicara, Meng Feng terdiam cukup lama. Ia akhirnya menerima kenyataan. Siang hari berikutnya, Kin Lai dan yang lainnya kembali ke kepulauan matahari terbenam. Ketika Meng Feng dan Hong Bowen kembali, mereka pergi menemui Moling Ye dan menjelaskan apa yang telah terjadi. Saudara-saudara keluarga Sing juga sibuk. Mereka bersiap untuk mengatur orang-orang untuk pergi ke wilayah pavilion laut surgawi Istana Awan Hitam dan mengambil alih pegunungan yang sementara dikendalikan oleh lembah bulan biru. Kin Lai kembali ke pulau Flaming Sun. Dia mengemukakan niatnya untuk kembali ke benua Scarlet Tide dan memberitahu mereka yang sedang bersiap untuk kembali agar bersiap sesegera mungkin. Song Ting Yu dan Xie Jing Suan datang lebih dulu. Kedua wanita itu menemui Kin Lai dan membicarakan suatu hal. Kin Lai, Anda pernah mengatakan bahwa Jing Suan dan saya memiliki bagian dari sisa-sisa elit kuno itu? Menurut rasionya, kita semua yang kembali dari makam dewa bersama-sama dapat memperoleh tiga, dan Jing Suan dan aku hanya dapat menyerap satu. Apakah kita masih dapat memilih? Song Ting Yu bertanya. Ya, Kin Lai mengangguk. Jing Suan dan aku masing-masing menginginkan satu. Mata Song Ting Yu berbinar. Karena sisa-sisa elit kuno terlalu besar, kami tahu bahwa tidak realistis untuk memindahkan mereka ke benua Scarlet Tide dari sini. Formasi teleportasi juga tidak praktis. Jadi, jadi... Song Ting Yu merasa sedikit malu. Katakan saja, Kin Lai mendesak. Saya berharap ayah saya dan ayah suster Ting Yu dapat meminjam formasi teleportasi Sue Sazong setelah kami kembali dan datang ke Kepulauan Matahari Terbenam untuk memilih sisa-sisa elit kuno. Xie Jing Suan menyelah. Matanya yang jernih menatap tajam ke arah Kin Lai dan berkata, Aku tahu bahwa ketika aliansi Suantian berdagang dengan ras-ras jahat di alam neter, beberapa tindakan kami tidaklah terhormat. Saya berharap agar kakak Ting Yu dan saya dapat memaafkan masalah ini dan mengizinkan ayah kami datang dan menggunakan sisa-sisa para elit kuno untuk meningkatkan kekuatannya. Kin Lai terdiam. Di masa lalu, ketika ras iblis bertanduk menggunakan teratai daun sembilan yin mendalam untuk berdagang dengan kuru, aliansi Suantian segera menyerang dan ingin menghancurkan ras iblis bertanduk dan keluarga Ling dalam satu gerakan. Setelah itu, aliansi Suantian dan kuil delapan ekstrim menyebarkan berita itu ke seluruh benua Scarletide, mencari dia dan keluarga Ling dari ras iblis bertanduk. Banyak tindakan aliansi Suantian saat itu yang membuat Kin Lai sangat marah. Pada akhirnya, dia membangunkan gerombolan binatang purba dan melakukan serangan balik yang ganas ketika kuil delapan ekstrim dan sekte persatuan bahagia dari aliansi Suantian menyerang Gunung Herbal. Keluarga nih dari aliansi Suantian hampir musnah dan kuil delapan ekstrim dan sekte persatuan bahagia menderita kerugian besar. Hanya ketika Limu muncul, konflik antara dia dan kuil ekstrim ke delapan dan sekte persatuan gembira dari aliansi Suantian benar-benar meredah. Aliansi Suantian dan kuil delapan ekstrim sama-sama membayar harga yang sangat mahal. Di bawah perlindungan Limu, dia dengan tenang meninggalkan benua Scarlet Tide dan tidak pernah menoleh ke belakang. Dalam sekejap mata, bertahun-tahun telah berlalu. Dia masih menyimpan dendam terhadap aliansi Suantian, tetapi karena hubungannya dengan Song Ting Yu dan Xie Jing Suan, meningkatnya statusnya, dan meluasnya wawasannya, simpul di hatinya tidak lagi sedalam itu. Selain itu, benua Scarlet Tide berada di bawah kendali aliansi Suantian. Banyak teman dekatnya berada di pasukan bawahan aliansi Suantian. Di masa depan, dia mungkin masih harus berurusan dengan aliansi Suantian. Dia tidak bisa membantai aliansi Suantian saat Song Ting Yu dan Xie Jing Suan ada di sana, jadi dia harus melepaskan ikatan di hatinya. Demi kebaikanmu, aku setuju dengan ini. Lama kemudian, Kin Lai dengan enggan menyetujui. Mata Xie Jing Suan sedikit berbinar, dan sedikit kegembiraan muncul di sudut mulutnya. Di sisi lain, Song Ting Yu tersenyum manis dan terang-terangan menarik lengannya, berinisiatif untuk menciumnya. Aku tahu kau tidak akan bersikap icik. Matanya yang indah dipenuhi dengan kegembiraan. Baik Song Yu maupun Xie Yao yang berada di alam fragmentasi. Jika mereka bisa mendapatkan semacam warisan rahasia dari sisa-sisa elit kuno dan menerobos, itu akan memainkan peran penting dalam pengembangan aliansi Suantian. Sebagai wanita, mereka sangat perhatian kepada ayah mereka. Setelah menjelajahi tanah kekacauan selama beberapa waktu, mereka memahami bahwa alam yang kuat dan kekuatan individu yang luar biasa akan menjadi faktor penentu dalam pertikaian kekuatan. Saat mereka bertiga berbicara, Mo Hai, Feng Rong, Tang Siki, Lian Rou, Yi Yuan, dan praktisi bela diri benua gelombang merah lainnya datang dari berbagai daerah. Ketika Tang Siki tiba, dia melihat Song Ting Yu memegang rat lengan Qin Lai. Bahkan ada bekas bibir tebal di pipi kiri Qin Lai. Ketika dia melihatnya, ekspresinya menjadi gelap dan sedikit murung. Kita semua bersiap untuk kembali ke benua Scarlet Tide. Feng Rong berjalan mendekat dan berkata, selain Lang Ye, yang tidak memiliki kekhawatiran dan baru saja tiba, kami semua bersiap untuk kembali. Baiklah, tidak masalah, kata Qin Lai. Sambil berbicara, Qin Lai pergi untuk berkomunikasi dengan orang-orang Sue Sazong dan Hu Yun dari Pulau Matahari Emas. Dia juga pergi ke gudang bahan roh Pulau Matahari Emas dan mengambil sejumlah artefak roh, beberapa pil, dan banyak ramuan roh yang langka di benua pasang merah dari pavilion laut surgawi Istana Awan Hitam. Setelah semuanya dipersiapkan, dia memimpin semua orang ke formasi teleportasi dan melangkah ke formasi teleportasi dengan pendampingan pribadi Meng Feng. Cahaya berdarah yang cemerlang bersinar dan menyelimuti semua orang dalam formasi teleportasi dari benua Scarlet Tide. Setelah riak dahsyat, semua orang menghilang. 659. Di tengah cahaya berdarah, Qin Lai dan yang lainnya berpindah dari Pulau Flaming Sun menuju tanah darah pamungkas melalui formasi teleportasi spasial. Di sekitar formasi teleportasi, ada sekitar selusin mantan praktisi bela diri Sue Mao. Ada juga banyak praktisi bela diri Sue Sazong yang tersebar di sekitar. Mereka semua menggunakan tanah darah pamungkas untuk mengolah seni roh darah. Sejak formasi teleportasi dibangun, banyak praktisi bela diri Sue Sazong datang ke sini untuk berkultivasi. Karena itu, tanah berdarah terakhir di bawah benua Scarlet Tide tidak menjadi sunyi setelah Sue Mao dan yang lainnya pergi. Malah, tempat itu menjadi lebih ramai dari sebelumnya. Qin Lai juga tahu bahwa Sue Li juga sedang berkultivasi di sudut tanah darah pamungkas saat ini. Instruktur Feng, Penatua Mo, Qin Lai Ketika seorang praktisi bela diri tombak darah melihat mereka keluar dari formasi teleportasi, dia tak dapat menahan diri untuk mendekat dan membungku hormat. Sue Mao dulunya adalah anggota sekte persenjataan. Mo Hai, Feng Rong, Qin Lai, dan yang lainnya semuanya adalah anggota sekte persenjataan. Oleh karena itu, anggota Sue Mao masih menggunakan gelar lama mereka. Kita harus kembali ke atas. Feng Rong menata praktisi bela diri Sue Mao ini. Selama kurun waktu ini, praktisi bela diri Benua Scarlet Tide tidak melanjutkan penyerangan ke Medan Perang Neter. Para iblis bertanduk dari alam Neter di bawah seharusnya tidak menyerang, bukan? Tidak. Sejak pertempuran terakhir-berakhir, Medan Perang Neter sangat damai. Ras jahat telah mundur ke bawah, dan kuil delapan ekstrim aliansi Suantian tidak menyerang ke bawah. Praktisi bela diri Sue Mao ini berkata dengan hormat. Itu bagus. Feng Rong santai. Terus jaga tempat ini. Kita harus kembali ke permukaan dan menuju Benua Scarlet Tide. Qin Lai memberikan beberapa perintah kepada murid-murid Sue Sazong. Murid-murid Sue Sazong mengetahui identitas mulia Qin Lai dan mengangguk hormat. Karena itu, menggunakan tangga langit, Qin Lai dan yang lainnya naik ke atas. Dia menuju ke tingkat atas Medan Perang Neter. Mereka tidak bertemu dengan prajurit iblis bertanduk di sepanjang jalan, mereka juga tidak melihat praktisi bela diri yang dikirim oleh kuil delapan ekstrim aliansi Suantian. Perjalanan mereka lancar sampai mereka mencapai level tertinggi Medan Perang Neter. Di tingkat paling atas, seorang wanita tinggi, ramping, berpakaian ungu dengan sikap malas sedang memimpin beberapa pembudidaya Laut Kabut Ungu di daerah Rawa Air. Mereka adalah penjaga purple mist sea yang bertugas di Medan Perang Neter. Dalam beberapa tahun terakhir, ras jahat di Neter Realem sangat patuh. Mereka tidak pernah melangkah ke Medan Perang Neter atau menjelajah ke Benua Scarlet Tide. Kuil delapan ekstrim dan aliansi Suantian juga telah menerima perintah dari Gunung Pedang Surgawi untuk tidak menyusup ke alam Neter atau bertindak gegabuh. Hal ini menyebabkan Medan Perang Neter yang telah bertempur bertahun-tahun tiba-tiba menjadi dingin dan suram. Pasukan Benua Scarlet Tide tidak tahu bahwa Heavenly Sword Mountain dan Neter Realem telah mencapai kesepakatan. Kedua belah pihak telah membangun rute perdagangan lain dan mendapat keuntungan dari pertukaran material spiritual. Delapan kuil ekstrim dan aliansi Suantian merupakan kekuatan bawahan Gunung Pedang Surgawi. Tentu saja, mereka harus mematuhi perintah Gunung Pedang Surgawi dan Gunung Pedang Surgawi telah memerintahkan mereka untuk tidak bergerak. Mereka harus patuh. Namun, mereka tidak tahu bahwa Gunung Pedang Surgawi dan ras jahat dari alam Neter memiliki pemahaman diam-diam sejak lama. Meskipun Medan Perang Neter tidak pernah berperang selama bertahun-tahun, mereka tetap tidak berani lengah. Oleh karena itu, kuil delapan ekstrim telah mengatur beberapa regu untuk ditempatkan di tingkat ini yang mengarah ke benua pasang surut merah untuk mencegah ras jahat di alam Neter bertindak gegabuh. Pasukan ini adalah salah satunya. Betapa membosankan, pemimpin regu itu adalah seorang wanita muda yang sangat bosan. Dia bergoyang dan berkata, Medan Perang Neter terlalu damai selama beberapa tahun terakhir. Aku tidak tahu apa yang terjadi dengan ras-ras jahat itu, tetapi mereka sebenarnya tidak mau menyerang garis pertahanan lagi. Huh, bajingan Yiyuan itu juga tiba-tiba menghilang. Aku tidak tahu di mana dia bersembunyi. Tak ada cara lain, kakak Changli. Kita harus tinggal di tempat mengerikan ini selama setengah tahun lagi. Seorang pria besar berkata tanpa daya. Ini terlalu membosankan. Aku akan pergi mencari Pang Feng dan melawannya lagi. Changli tiba-tiba menjadi tertarik. Pang Feng dari Gunung Awan Langit juga merupakan pemimpin pasukan yang ditempatkan di sini. Dalam setengah tahun terakhir, ia telah menjadi salah satu hobi langka Changli dan sering diundang untuk bertarung oleh Changli. Pang Feng dan Changli telah bertarung berkali-kali. Keduanya berada di tahap akhir alam manifestasi, jadi mereka berdua menang dan kalah dalam pertarungan. Tidak ada yang bisa melakukan apapun terhadap yang lain. Tiba-tiba, kristal biru di tangan lelaki besar yang sedang berbicara itu tiba-tiba menyala. Kristal penginderaan roh telah mendeteksi banyak fluktuasi energi kehidupan. Jiwa mereka sangat kuat, dan mereka tidak jauh dari kita. Ekspresi Changli berubah. Dia berkata, kirim pesan ke Pang Feng segera. Dipahami. Beberapa menit kemudian, Pang Feng tiba bersama beberapa praktisi bela diri Gunung Awan Langit dengan ekspresi gelap di wajahnya. Setelah mereka bertemu dengan Changli, mereka segera bergegas menuju ke arah kristal penginderaan roh. Di sisi lain, di rawa yang dipenuhi anggrek pembersih iblis, kelompok Kinlai baru saja melangkah ke tingkat bawah. Xie Jingxuan, Yeyuan, dan yang lainnya sudah familiar dengan daerah ini dan bersiap untuk kembali ke tingkat atas. Seseorang datang. Kinlai berkata dengan santai. Song Tingyu dan yang lainnya tampak tenang. Tidak peduli siapapun orangnya, mereka tidak akan menjadi ancaman bagi mereka. Ini adalah benua Scarletide, wilayah kami. Kinlai tersenyum. Dia benar-benar merasa tenang. Bahkan jika dia berjalan di benua Scarletide dengan identitas aslinya hari ini, aliansi Suantian dan Kuil Delapan Ekstrim tidak akan berani melakukan apapun padanya. Aliansi Suantian dan Kuil Delapan Ekstrim merupakan pasukan bawahan Gunung Pedang Surgawi. Dia tidak hanya memiliki hubungan dekat dengan Limu, dia juga telah mengirimkan sisa-sisa elit kuno kepada Luonan dan Yan Baiyi karena Luo Chen dan Du Xiangyang. Dia telah memenangkan hati Luonan dan Yan Baiyi. Luonan dan Yan Baiyi keduanya adalah tokoh kuat di Gunung Pedang Surgawi. Limu pernah mengatakan kepadanya bahwa Luonan dan Yan Baiyi telah mengirim pesan kepada aliansi Suantian dan Kuil Delapan Ekstrim di benua Scarletide. Di masa depan, dia dapat melakukan apapun yang dia inginkan di benua Scarletide, dan aliansi Suantian dan Kuil Delapan Ekstrim tidak akan berani mempersulitnya. Ditambah lagi, dengan puncak kultivasi alam Neter Pasej miliknya saat ini, dan dengan Song Tingyu dan Xie Jing Suan di sisinya, dia benar-benar tidak takut bertemu dengan siapapun di medan perang Neter. Mari kita lihat siapa saja orang-orang ini. Yiyuan juga telah memasuki tahap awal alam Neter Pasej. Ia tersenyum dan berkata, tidak ada pertempuran besar di medan perang Neter saat ini, jadi orang-orang yang ditempatkan di sini berasal dari Gunung Awan Langit atau Laut Kabut Ungu. He he, saya pernah bertugas di sini selama beberapa waktu, jadi mereka semua pasti kenalan. Setelah menjelajahi tanah kekacauan selama beberapa waktu, ranah Yiyuan telah meningkat pesat. Ia telah beralih dari tahap tengah alam manifestasi ke alam Neter Pasej saat ini. Alasan untuk ini, itu karena tekanan di negeri kekacauan terlalu besar. Ini memaksa orang untuk bekerja keras dan bercocok tanam. Di sisi lain, itu karena sistem kultivasi di tanah kekacauan lebih jelas. Banyak pil dan seniroh tingkat tinggi dapat ditemukan, dan beberapa buku khusus tentang kultivasi dapat diperoleh. Ketika Kinlai membantai semua orang di makam para dewa, Yiyuan dibawa ke tempat aman di Gunung Pedang Surgawi oleh Limu dan memperoleh banyak manfaat. Itulah sebabnya dia mampu memasuki alam Neter Pasej. Mereka di sini. Ekspresi Feng Rong berubah, dan dia melihat ke arah langkah kaki yang tergesa-gesa itu dengan penuh minat. Tak lama kemudian, dua kelompok orang yang berpakaian berbeda muncul. Mereka tiba di depan semua orang. Pang Feng. Instruktur Feng. Yiyuan. Chang Li. Ketika semua orang melihat satu sama lain, mereka semua berseru dengan ekspresi aneh. Di antara mereka, ketika Pang Feng melihat Feng Rong, Mo Hai, dan Tang Siki, matanya tiba-tiba bersinar karena kegembiraan. Namun, dia kembali tenang dalam sekejap, dan ekspresinya menjadi gelap. Pang Feng awalnya adalah anggota sekte persenjataan. Feng Rong sangat menghargainya dan siap merekrutnya ke Sue Mao. Sayangnya, sebelum Pang Feng bisa menerima ujian lebih dalam dari Sue Mao, Dark Asura Hall dan empat kekuatan besar lainnya telah menyerbu. Demi saudara perempuannya, Pang Sisi, Pang Feng dengan tegas meninggalkan sekte persenjataan dan kembali ke pelukan Gunung Awan Langit setelah mengetahui bahwa sekte persenjataan tidak dapat melarikan diri. Kembali di sekte persenjataan, Pang Feng masih terpikat pada Tang Siki dan pernah bertarung sengit melawan Kin Lai. Kini setelah bertahun-tahun berlalu, mereka bertemu lagi di medan perang neter. Yi Yuan, kamu masih hidup, kata Chang Li dengan nada aneh. Bukan hanya aku masih hidup, aku juga hidup dengan sangat baik. Heh, aku tidak menyangka bahwa Purple Mist si akan mengatur agar kau menggantikanku setelah aku pergi dari sini. Ekspresi Yi Yuan tampak malas saat dia menyipitkan matanya ke arahnya dan berkata, tahap akhir alam manifestasi, lumayan. Sayangnya, kamu masih kurang dibandingkan denganku. Kamu telah memasuki alam neterpasaj. Ekspresi Chang Li berubah. Yi Yuan tertawa lebar. Dalam kekuatan tingkat besi hitam seperti laut kabut ungu, seorang praktisi bela diri alam neterpasaj tidak bisa diremehkan. Terutama saat Purple Mist si mengalami kerugian besar saat mereka menyerang Flame Volcano saat itu. Banyak praktisi bela diri neterpasaj realem yang tewas. Jika Yi Yuan, yang telah memasuki alam neterpasaj, kembali ke laut kabut ungu sekarang, dia pasti akan ditempatkan pada posisi penting. Dia bahkan mungkin menjadi pemimpin sebuah faksi di wilayah laut kabut ungu. Selama Yi Yuan bersedia bertahan, ada kemungkinan besar dia akan menjadi penguasa laut kabut ungu di masa depan. Sayangnya, setelah pembaptisan tanah kekacauan dan menyaksikan metode penghancuran para ahli puncak alam abadi seperti Kang Chukol, Pu Zhe, Duan Qianji, dan saudara-saudara Gong Ye, Yi Yuan tidak lagi memperhatikan kekuatan kecil peringkat besi hitam seperti laut kabut ungu. Pang Feng, sudah lama tidak bertemu. Qin Lai mengambil inisiatif untuk berkata. Pang Feng sedikit terkejut dan menatap Qin Lai dalam-dalam. Dia menganggup dan berkata, lama tidak bertemu. Setelah jeda, Pang Feng menatap Feng Rong dan Mo Hai. Setelah ragu sejenak, dia membungkuk sedikit dan berkata dengan tulus, saya sangat senang bertemu dengan instruktur Feng dan tetuamu lagi. Hef, orang ini masih berani mengatakan bahwa dia bahagia. Lian Rou tertawa dingin dan mengejek, ketika sekte persenjataan menghadapi bencana besar saat itu, kamu tidak hanya tidak memilih untuk hidup dan mati bersama sekte, kamu benar-benar kembali ke Gunung Awan Langit dan mengikuti orang-orang Gunung Awan Langit ke sini untuk menyaksikan sekte persenjataan binasa dengan mata kepalamu sendiri. Sungguh tidak berperasaan. Mata Pang Feng tenang, dia tidak membantah dan hanya diam saja. Lupakan, di sisi lain, Yi Yuan menghela nafas. Saat itu, sekte persenjataan bahkan tidak bisa melihat secerca harapan pun. Lupakan Pang Feng, bahkan aku telah kehilangan kepercayaan diri. Mendengar Yi Yuan mengatakan ini, Lian Rou langsung terdiam. Setelah berpikir sejenak, dia pun terdiam. Kami akan kembali ke benua Scarlet Today. Kau tidak akan menghentikan kami, kan? Qin Lai berkata sambil tersenyum. Pang Feng menatap kosong sejenak sebelum mundur beberapa langkah, membuka jalan untuk menunjukkan pendiriannya. Chang Li dari Purple Mist Si sedikit ragu-ragu. Apakah Purple Mist Si berani menghentikanku? Song Ting Yu menatapnya sambil tersenyum. Tentu saja kami tidak berani menghentikanmu. Namun, Chang Li melihat ke arah Qin Lai dan yang lainnya. Mereka adalah sisa-sisa dari sekte persenjataan. Mereka tidak akan ada lagi di masa depan. Song Ting Yu mengangkat alisnya. Tampaknya Purple Mist Si tidak menerima informasi lebih lanjut dari Eight Extreme Temple. Itu benar. Purple Mist Si hanyalah pasukan bawahan. Eight Extreme Temple tidak akan memberi tahu Anda tentang semuanya. Sambil berbicara, Song Ting Yu memimpin jalan dan pergi bersama kelompok itu. Anda dapat melapor ke Laut Kabut Ungu Anda tentang pertemuan dengan kami hari ini dan kemudian sampaikan pesan tersebut ke Kuil 8 Extreme. Song Ting Yu menambahkan. Beri jalan. Yi Yuan tersenyum tipis. Chang Li, zaman telah berubah. Di masa depan, tidak akan ada seorang pun di benua Scarlet Tide yang berani menimbulkan masalah bagi Qin Lai dan yang lainnya. Ketika dia mengatakan ini, Pang Feng, Chang Li, dan yang lainnya semua tampak terkejut. 660. Bagi Qin Lai, hidup menjadi sederhana dalam sekejap. Setiap hari, selain memakan daging binatang buas, ia memulihkan kekuatannya agar dapat makan lebih banyak. Perutnya seakan menjadi lubang tanpa dasar yang tidak akan pernah terisi. Namun, ia dapat dengan jelas merasakan bahwa kelelahan dan kelemahan dalam tubuhnya perlahan menghilang melalui tindakan sederhana memakan daging. Ia juga dapat merasakan bahwa kekuatan garis keturunannya pulih dengan cara yang ajaib. Hal ini memungkinkannya untuk makan dan minum dengan lebih tenang. Setelah Lapu pergi, ia akan kembali setiap satu atau dua hari. Setiap kali, ia akan membawa kembali beberapa binatang roh tingkat 5 atau 6 untuk dimakan dan diminum Kin Lai. Begitu saja, 10 hari berlalu, kelemahan Kin Lai telah sepenuhnya hilang, dan ia kembali penuh energi. Setiap urat dan pembuluh darah tampaknya mengandung kekuatan yang lebih halus. Ia segera menyadari bahwa setelah kekuatan garis keturunannya habis, baik tubuh maupun garis keturunannya telah membaik sampai batas tertentu melalui periode pengisian ulang yang relatif lama ini. Setelah itu, ia terus mengikuti metode yang diajarkan Lapu kepadanya. Dia mencoba untuk menyesuaikan emosinya, membuat dirinya mudah tersinggung dan marah, dan mencoba untuk mengaktifkan kekuatan garis keturunannya. Setelah garis keturunannya diaktifkan, dia menggunakan kekuatan garis keturunannya dalam berbagai seniroh dan membiasakan diri dengan gaya bertarungnya yang baru. Ada daerah terpencil di pulau ini yang menjadi daerah independen di mana dia bisa mengendalikan kekuatan garis keturunannya. Dia perlahan mulai membiasakan diri dengan kekuatan garis keturunannya. Selama periode waktu ini, setelah dia menggunakan kekuatan garis keturunannya, dia akan makan terus-menerus dan pulih melalui makan daging binatang buas. Lapu sering pergi keluar untuk membantunya berburu binatang buas roh di sekitarnya. Setiap kali, dia akan membawa kembali beberapa binatang buas roh sehingga Kin Lai bisa memakannya selama beberapa hari. Setelah kembali, Kin Lai dan Lapu akan memanggang daging binatang buas bersama-sama. Kemudian, dia akan belajar lebih banyak tentang garis keturunan melalui Lapu. Dia akan belajar lebih banyak tentang garis keturunan. Bahasa kuno para dewa, rahasia ras dewa, dan keluarga kuno. Terhadap keraguannya, Lapu memberitahunya semua yang dia tahu tanpa menyembunyikan apapun dan tidak menyembunyikan apapun. Saat ia membiasakan diri menggunakan kekuatan garis keturunannya, Kin Lai secara bertahap memperoleh pemahaman baru tentang banyak rahasia kuno. Roh-roh void dan chaos juga muncul beberapa kali dan mengonsumsi bahan-bahan roh dari enam atribut. Kin Lai juga bertanya kepada Lapu tentang keajaiban roh-roh void dan chaos. Sayangnya, Lapu tidak tahu banyak tentang roh-roh void dan chaos. Ia tidak dapat membantunya di area ini. Untungnya, Pulau Lapu juga memiliki banyak bahan-bahan roh yang tersebar dari berbagai atribut. Awalnya, Kin Lai tidak memiliki cukup bahan roh untuk roh void dan chaos. Setelah penjelasan Kin Lai, Lapu mengeluarkan beberapa bahan roh yang telah dikumpulkannya selama bertahun-tahun untuk menyediakan pertumbuhan roh void dan chaos. Roh void dan chaos. Bukanlah pemakan pilih-pilih. Sama seperti Kin Lai, mereka makan dan minum di pulau itu. Waktu berlalu dalam sekejap mata. Setengah tahun telah berlalu. Kin Lai tidak terburu-buru untuk pergi ke benua surgawi sunyi. Dia tinggal di pulau ini di tanah reruntuhan dan perlahan-lahan membiasakan diri dengan kekuatan garis keturunannya. Setiap kali dia beristirahat, dia akan memakan daging binatang buas untuk memulihkan kekuatannya. Keterampilannya dalam memasak juga meningkat dari hari ke hari. Pada hari ini, Kin Lai memasak dan memakan setengah dari ular piton naga peringkat lima. Setelah dia menghabiskan semua sup, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke langit yang gelap dan mengerutkan kening. Sudah tujuh hari, tetapi dia masih belum kembali. Dia tidak mungkin mengalami masalah, bukan? Kin Lai bergumam. Dalam setengah tahun terakhir, Lapu akan keluar setiap beberapa hari dan kembali setelah tiga hingga lima hari. Dia tidak akan pernah pergi lebih dari lima hari. Tetapi kali ini, Lapu tidak kembali setelah tujuh hari. Kin Lai mulai khawatir. Setelah hidup bersama selama setengah tahun, dia dan lelaki tua dari ras mata hantu tanpa sadar telah menjalin hubungan. Lapu akan melakukan yang terbaik untuk menjawab semua pertanyaan Kin Lai. Untuk membiasakan diri dengan garis keturunannya, Lapu akan pergi berburu binatang roh setiap beberapa hari. Keduanya sering memanggang daging binatang bersama dan membicarakan segala hal di bawah matahari. Mereka telah menjadi sepasang sahabat meskipun perbedaan usia. Melihat Lapu belum kembali setelah tujuh hari, Kin Lai tentu saja khawatir bahwa sesuatu telah terjadi pada Lapu. Ini adalah tanah yang hancur. Para ahli dari semua jenis ras luar, iblis manusia, dan para ahli dengan basis kultivasi tinggi dari kekuatan besar juga sering muncul di tempat ini. Lapu sendiri telah mengatakan bahwa dia bukanlah yang terkuat di tanah yang hancur, dan bahwa dia tidak dapat melakukan apapun yang dia inginkan. Ini berarti bahwa bahkan dia bisa berada dalam bahaya. Mari kita tunggu dan lihat. Kin Lai berpikir dalam hati. Lima hari berlalu, tetapi Lapu masih belum kembali. Tidak ada kabar darinya juga. Kin Lai akhirnya tidak tahan lagi. Menangguhkan kendalinya atas kekuatan garis keturunannya, Kin Lai memutuskan untuk meninggalkan pulau ini dan menanyakan tentang keberadaan Lapu. Setelah tinggal bersama Lapu selama setengah tahun, dia memiliki pemahaman yang mendalam tentang tanah yang hancur. Dia mempelajari banyak hukum unik di tempat ini dan roh-roh jahat yang mengerikan yang tersembunyi di kedalaman tanah yang hancur. Semakin banyak yang dia pelajari, semakin waspada dia terhadap tanah yang hancur, dan semakin dia menyadari betapa berbahayanya amukannya sebelumnya. Kali ini, dia sangat berhati-hati saat keluar. Pada siang hari, ketika matahari sedang dalam kondisi terpanas, dia terbang keluar dari Pulau Tujuh Mata tempat Lapu berada dan mengemudikan kereta perang kristal ke titik perdagangan di tanah yang hancur. Ras asing yang kuat di tanah yang hancur dan roh-roh jahat yang mengembangkan seni rahasia membenci sinar matahari. Lapu pun sama. Setiap kali ia pergi keluar, ia akan memilih untuk pergi saat langit baru saja gelap dan malam telah tiba. Setiap kali ia kembali, hari sudah malam. Ras jahat dari alam nether yang telah mencapai tingkat kekuatan lapu dapat menutupi tubuh mereka dengan energi iblis nether yang tebal. Mereka dapat menahan sinar matahari dan tidak terpapar sinar matahari. Namun, mereka tetap secara naluriah membenci matahari. Oleh karena itu, jika ia memilih untuk bepergian pada siang hari, ia akan bertemu lebih sedikit roh jahat aneh dan menghindari banyak bahaya. Ada banyak titik perdagangan di tanah reruntuhan, dan setiap titik perdagangan dipenuhi dengan ras asing dan roh jahat. Barang-barang yang mereka jual semuanya aneh dan ganjil. Semua jenis barang berdarah dan terlarang biasa ditemukan di sini dan dapat dilihat di mana-mana. Sekarang setelah ia memahami tanah reruntuhan dan memiliki sejumlah pengalaman, ia tiba dengan selamat di Pulau Penjara Gelap, sebuah titik perdagangan yang disebut Penjara Gelap. Orang-orang jarang berada di Pulau Penjara Gelap pada siang hari. Sebagian besar makhluk yang ia lihat adalah praktisi bela diri yang tampak seperti manusia. Ada juga makhluk yang tidak takut sinar matahari. Pulau Penjara Gelap hanya akan menjadi ramai pada malam hari. Mengemudikan kereta Perang Kristal, ia memandang Pulau Penjara Gelap dari atas untuk beberapa saat. Ia menemukan bahwa pulau itu dipenuhi dengan banyak bangunan aneh. Ada bangunan batu berbentuk kerucut, rumah kuno berbentuk menara, dan menara yang tampak seperti pedang tajam. Ada juga banyak rumah yang terbuat dari kristal khusus yang memancarkan aura dingin. Ada juga rumah-rumah kecil yang terbuat dari cangkang besar dan sebagainya. Ada banyak ras di Pulau Penjara Gelap, jadi bangunan-bangunan di pulau itu dipenuhi dengan suasana yang eksotis. Kinlai datang di depan sebuah bangunan dengan cangkang kura-kura besar sebagai puncaknya. Dia turun dari kereta perang dan langsung masuk ke dalam rumah. Tanpa berpikir, dia mengeluarkan batu roh kelas bumi dari cincin spasialnya. Aku ingin tahu keberadaan monster bermata tujuh lapu. Di dalam rumah berbentuk oval itu, seorang pria tua ras laut dengan cangkang kura-kura di punggungnya sedang beristirahat dengan mata tertutup. Mendengar teriakan Kinlai, dia membuka matanya dan melirik Kinlai. Dia berkata dengan dingin dalam bahasa umum ras manusia, 3.000 batu roh kelas bumi. Tidak masalah, Kinlai menganggup dan mendorong setumpuk batu roh kelas bumi yang mengilap di depannya. Bodoh! Pria tua dari ras laut itu bergumam dengan suara pelan dan memasukkan batu roh yang diambil Kinlai ke dalam kantungnya. Kemudian dia berkata dengan acuh tak acuh, monster bermata tujuh terperangkap di Pulau Frost. Pulau Frost. Kinlai mengerutkan kening. Dia pernah mendengar tempat seperti itu dari lapu. Pulau Frost adalah sebuah pulau di tanah reruntuhan. Pulau ini dingin sepanjang tahun seolah-olah tertutup es tebal. Pulau itu dipenuhi dengan aura dingin yang membuat gigi seseorang bergemeletuk. Namun, masih banyak binatang roh yang menyukai dingin yang aktif di Pulau Frost. Ada juga beberapa roh jahat dan ras asing yang membudidayakan seni rahasia yang membuka gua es di Pulau Frost dan bersembunyi di sana untuk berkultivasi. Pulau Frost bukanlah tempat yang sangat kacau. Dengan kekuatan dan wilayah lapu, bagaimana dia bisa terperangkap di sana? Karena kamu begitu lugas, aku akan memberitahumu berita lain. Pulau Frost saat ini tidak sama seperti sebelumnya. Pria tua ras laut itu tidak membuka matanya. Pulau Frost sekarang memiliki tuan yang misterius. Dia dapat menggunakan semua energi dingin di Pulau Frost dan sangat sulit untuk dihadapi. Binatang roh dingin di pulau itu juga telah tunduk pada tuan yang baru. Ketika lapu pergi untuk memburu binatang roh, dia secara alami menjadi sasaran tuan pulau itu. Bukan hanya lapu, banyak orang yang mengira mereka kuat juga terjebak di Pulau Frost. Kinlai diam-diam terkejut. Terima kasih. Dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Setelah mengetahui di mana lapu terperangkap, dia tidak tinggal di Pulau Penjara Gelap dan mengendarai kereta perang kristal itu. Dia menuju ke Pulau Frost. Terima kasih.